Kau saja di hati sekurusnya Ku akui kasih Bersemi cinta online Di dalam jaga, dalam lena Kau saja di hati sekurusnya Ku akui Oh kasih Kan patik cara, kan bersuah SMS buku terima Message cinta Satukan hindu kita Mesti lewat cinta online Betari bersin Terjatuh Sampai Sampai Hari itu ku menangkiri Hari itu ku menangkiri Hari itu ku menangkiri Terima kasih. 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 Yang didapati ilmu daripada Tetamu istimewa kita pada malam ini Tak lain tak bukan Balkis Sadak Balkis Sadak Apa khabar Balkis? Alhamdulillah Sehat you bro Alhamdulillah Semua sehat ya Semua sehat Thank you Itu dia dua orang diva kita pada malam ini Seterusnya Saya tak melupakan Seorang lagi anak jati negeri Sabah Yang telah berhijrah ke Kuala Lumpur Dan juga telah mula menempa nama di sana Di Kuala Lumpur Dan sehingga hari ini Masih lagi berada di sana Merupakan anak kepada salah seorang Legenda muzik Sabah Iaitu Allahyarham Rashid Kamsiran Saya perkenalkan kepada anda Boy Castro Rashid Kamsiran Apa khabar boy? Kabar baik uncle Assalamualaikum Alhamdulillah Boy tak apa boy Saya tak kecil hati pun anda panggil uncle Walaupun menggambarkan saya sudah tua Tapi it's okay Okay boy Itu dia Boy Castro Kita akan bercerita dengan every panel yang ada nanti Okay Seterusnya Ini tamu istimewa Kita tidak pernah menyangka Bahwa akses Program yang sebegini kecil Dihadiri oleh seorang yang begitu besar namanya Dalam industri rakaman Dengan membawa lebih kurang 45 tahun pengalaman mungkin Atau 50 tahun Tak lain tak bukan Dengan nama yang begitu gah masih Kumpulannya Antara seorang seksophonis yang terbaik di Malaysia Beliau adalah Saudara Oli Musif Yang merupakan Ketua kumpulan untuk Heavy Machine Apa khabar Abang Oli? Alhamdulillah sihat Semoga anda semua Sihat belakang ya Terima kasih Abang Oli Untuk maklumat Abang Oli Dua kali sudah ini siri kedua Pertama kalilah seorang rakan semalaysia kita Yang dari semenanjung Menyertai ekses terbitan kampung-kampung Dari Sabah ini Terima kasih Abang Oli Sudah mempercayai kita dan bersama dengan kita Terima kasih banyak Oke Jadi Yang ditunggu-tunggu Saya perkenalkan kepada anda Saya sendiri peminatnya Dan sudah tentu yang menunggu ini Karena mau menyaksikan beliau Kita dengarkan dulu Lagunya Karena Temanya Kita adakan ekses ini adalah Ahmad Zakaria Satu Perjalanan seni yang panjang Jadi bermula dengan lagu joget ini Yang diciptanya Lebih kurang hampir 30 tahun yang lalu Merupakan dalam album RAS Express Untuk perkenalan Kita dengarkan dulu Lagu daripada Suara Luna ini Ahmad Zakaria Wahai Cik Adi yang jelita Kau pemikat setiap berumah Gayamu yang manja dan peramah Senang diajak kemana saja Kau bangga dengan parasmu ayu Serta badammu yang mengiurkan Semua cinta kau buat mainan Tiap hari bertukar demam Mengapa menangis menyesal Bila ditinggalkan dalam loda Tidak usah kau kesali lagi Semuanya sudah terjadi Dari itu wahai si gadis ayu Berwaspadalah sebelum berlaku Memang mudah memikat teruna Walaupun pergi di mana-mana Mengapa menangis menyesal Bila ditinggalkan dalam loda Tidak usah kau kesali lagi Tidak usah kau kesali lagi Semuanya sudah terjadi Dari itu wahai si gadis ayu Berwaspadalah sebelum berlaku Memang mudah memikat teruna Walaupun pergi di mana-mana Yang lunak Saya anggap ini suara koprat lah Sekali lagi Kalaupun anda tak bersama kami Kami tak dengar tepukan anda Tapi sambutlah dia dengan hati Yang ikhlas Kehadiran Seorang anak seni Sabah Yang mencipta nama Di peringkat nasional Saya perkenalkan sekarang ini Kepada anda Saudara Ahmad Zakaria Tetamu undangan ekses Siri kedua Apa kabar Saudara Ahmad Zakaria Alhamdulillah bro Sihat-sihat Alhamdulillah Pertama sekali Saya tengok Saya suka topi Dan juga kot merah itu Baik-baik Jadi sebenarnya Saya ambil peluang dulu Sebelum saya berbagi laluan Untuk saudara Ahmad Zakaria ini Untuk kita Berbicara santai Tuntas di sini Malam ini kita akan Berbicara tentang Karia beliau Dan kita juga berpeluang Mendengar Perjalanan karia Atau Sumbangan yang telah diberikan Oleh anak-anak seni Sabah yang lainnya Termasuk juga Saudara kita Oli Di peringkat negeri Maupun di peringkat nasional Dalam Menelusuri Karia mereka Sebagai Anak seni Tetapi apapun Saya ambil kesempatan dulu Sebelum kita mulakan Bual bicara santai ini Betul ya Suka hati akulah kan Aku buat dululah Saya mau terangkan Kita ini orang sahabat Jadi kita suka hati Kita cakap lah Baik Saya mau terangkan dulu Tentang konsep Sebenarnya dalam program ini Program ini Smile ini Diilhamkan Antara saya dengan Saudara Mazli Berikutan kita Terlibat dalam Smile ini Kerana membantu Kebajikan ahli Lebih kurang dua tahun yang lalu Tetapi kemudiannya Apabila kita Negara kita mengalami Pandemik Yang berterusan Jadi kita tidak ada Punya pilihan lain Kita sudah tidak boleh Membuat persembahan Secara fisikal Maka ini alternatif Yang kita ambil Untuk kita masih Meneruskan karia Tetapi dalam bentuk online Kita tengok slide Untuk sementara ini Untuk saya Perkenalkan kepada anda Jadi smile ini Sebenarnya Ini On overview Saya akan cerita sedikit Untuk kawan-kawan yang Sedang menyaksikan sekarang ini Netizen yang Sedang menyaksikan Baik Kita ke Kalau kita tengok logo Secara dekat Logonya Logo smile itu Ini belum mendapat Kelulusan ya Tetapi kita rangka beginilah Okey anda nampak sana Smile Apa maksudnya smile itu Sabah Music Industry Legend Entertainers Sabah Music Industry Legend Entertainers Itulah Smile Oke Kemudian Oke Maka Sebab semua buat sendiri Kemudian Kalau kita tengok smile Ada lima sana Itu lambang dia Kita Mesti ada objektif Saya ada niat Untuk menjadikan smile ini Berdaftar nanti Di bawah akta Pertubuhan 1966 Akta 345 Yang mana Di sini Kita punya tujuan adalah Kita mau menjadi Satu pertubuhan yang bebas Menjadi pertubuhan yang bertanggung jawab Oke Memberi hidmat dan tata kelola Hidmat dan tata kelola Profesional Demi memperkasakan Penglibatan Peranan Dan kerjaya Anak-anak seni Yang menjadi ahli Dalam pertubuhan ini Dalam industri hiburan Dan seni Negara Itu dia Ya Dan Yang terakhir Inilah Bagaimana cara kita Tap Bagaimana kita reach out Sebab itu kita Dengan kudrat kecil Dengan keterbatasan Yang kita ada Dan kerjasama antara Smile dan Bonnie & Duke Production Motion Picture Kita adakan Program Access Program Access Inilah yang kita sedang saksikan Malam ini Memasuki siri kedua Yaitu Access Activity Seni Sabah Jadi itu Yang pertama Ya Jadi sekali lagi Kepada anda yang Baru bersama kami Saya Mohon maaf Kerana kita terlewat sedikit tadi Dan saya akan Bacakan banyak komen-komen Di sini Ya Oke baik Kita mulakan Jangan banyak Cakaplah DJ Atau moderator Dari tadi muka you Sejak Tapi aku bilang Peduli apa aku Betul ya Kita cerita Sejak Betul ya Oke sekarang ini Kerana kita sudah bersama Alhamdulillah Saya dari sebulan ini Graceville studio ini Dapat melihat wajah-wajah ini Walaupun kita berada Jauh Di antara satu sama lain Jadi untuk Tetamu istimewa Istimewa kita Saudara Ahmad Zakaria Boleh ya Ya Oke Saya bagi anda Lebih kurang 10 minit lah Agaknya Untuk menceritakan Ya Just strictly Strictly Ahmad ini Yang lain-lain itu saya tahu Saya tahu Berkarung-karung soalan yang anda mau tanya Tetapi Atau mohon Kita bagi dulu 10 minit Atau mungkin lebih sikit Untuk Brother Ahmad Zakaria ini Menceritakan Perjalanan seninya Sesuai dengan tema Yang kita telah Terbitkan Iaitu Satu perjalanan seni yang panjang Macam mana panjangnya Macam mana lebarnya Macam mana luasnya Sejauh mana wilayah yang telah ditaklukinya Kita dengarkan Isi hati Yang tuntas Berterus terang Daripada Anak kelahiran Kampung Abai Di Kinabatangan ini Silakan Ahmad Zakaria Okey terima kasih Saudara Ahmad Langki Sahabat lama saya Okey sebelum itu Saya ingin mengucapkan Ribuan terima kasih kepada Saudara Saudara Ahmad Langki Dengan Kita punya Bro Mazli Kena mengundang saya Dalam program Bicara Aksis ini Terima kasih sekali lagi Okey Aku rasa aku tak Tak payah lagi Mau Apa Bilang orang Info Di mana kelahiran saya Ahmad Langki dah sebut tadi Di mana Tempat kelahiran saya Di Abai Kinabatangan Okey kita terus saja Sebelum itu Ibang saya Lahir di kampung Kampung Abai Kinabatangan So Pada Pada tahun 1969 Kalau tidak silap Saya dan keluarga Berhijrah ke Bandar Sandakan Sebab masa itu Aku punya Arwah bapak pun sudah Habis Kontrik Dia punya Arwah bapak saya ini Kerja dulu di Ini Tember Tember Kem kayu balak Dulu Sebagai Mandur besar lah Bilang orang So Tahun 1969 Kita Berhijrah ke Bandar Dan saya dapat Pendidikan Di Sekolah Rendah Berhalat SK Berhalat Darat Sandakan Sim-sim Sim-sim Dan Saya bersekolah Di situ Pada tahun 1970 Sampai ke Habis Sekolah Rendah Tahun 76 Tahun 76 Tahun 76 Tahun 78 So dalam Tahun itu Dalam zaman Persekolahan Saya itu Saya dah memasuki Pertandingan Antara sekolah-sekolah Dianjurkan oleh Sekolah-sekolah Pertandingan Di Nyanyian Bahagian Koroncong So dari situ Saya masuk Pertandingan itu Saya mendapat Johan lah Kira So Untuk Untuk Tak berapa macam Buang masa Saya teruskan lagi Start daripada Situ Tahun Tahun 75 Kalau tak silap Tahun 75 So So Berjalan lah Saya punya Career sebagai Menyanyilah Biarpun dalam Masa sekolah Sebab Asal ada Pertandingan Pertandingan Di Dairah Sanakan Saya mesti masuk Pertandingan So Lepas itu Masuk Sekolah Mendengar Saya Mungkin dalam Tahun Tahun 76 Tahun 77 Saya Melanjutkan Sekolah Ke sekolah Mendengar Mungkin dalam Berapa bulan Tidak tahu Berapa bulan Lepas itu Abang saya Bawa saya Ke Kota Kinapalu Pindah sekolah Di sana lah So Daripada situ Saya ada Selama saya sekolah Di KK itu Saya ada Masuk Pertandingan Bintang RTM Tahun 77 Ini Masa itu Masa itu Masa itu Ya Saya dapat Masuk Ke Pindah Masa itu Pertandingan Tadi Daripada Abang Haji Jafar Yunus Kita punya Sista Flora Santos Mesti semua Sudah kenal So Selepas itu Saya pun Tak habis Sekolah Saya balik Ke Sandakan Balik Tahun 78 Masa Kira Sudah berhenti Sekolah lah Sudah kasih Orang sudah Menyanyi Apa semua Main muzik So Saya balik Ke Sandakan Tahun 78 Disitu Disitulah Saya bermula Main muzik Main muzik So Pasal muzik Ini pula Influence Saya Dalam muzik Ini Saya punya Abang-abang Saya punya Abang Yang Dulu Musician Sebelum Saya Join Dorang Join Band Abang Saya Selalu Mengikuti Dorang Punya Itulah Masa Tahun 70-an Dulu So Abang Saya Satu Orang Ini Dia Drama Dia Pemain Dram Tapi Dia Kerja Sebagai Cikgu So Dia Transfer ke Lada Itu Saya Ambil Ali Tempat Dia Saya Main Dram Dengan Kumpulan Abang Saya Yang Diberi Nama Dimakota Mungkin Warga Sandakan Tahulah Band Selepas Itu Saya Ikut Join Lagi Masa Disandakan Saya Ikut Join Lagi Bintang RTM Tahun 78 Alhamdulillah Saya Mewakili Sabah Ke Peringkat Nasional Di Kuala Lumpur Tapi Tidak Dapat Apa-Apa Itu Seja So Tahun Oke Kembali Saya Daripada Pertandingan Itu Saya Balik Kesedakan Memang Saya 12 Sudah Sekolah Macam Macam Kerja Saya Buat So Pada Tahun 80 Masa Itu Masa Itu Di Tempat Saya Di Sim Saya Tengah Main Bola So Datang Lagi Rudy Kita Punya Brother Rudy Dengan Siapa pun Lupa Sudah Dia Dia Panggil Kalau Mat Kita Pergi KK Kita Buat Show Di KK Masa Itu Kalau Sudah Silap 100 Tahun Sabah Bro Ingat Mat 100 Tahun Sabah Expo 100 Tahun Sabah So Itulah First Time Ikut Juin Dengan Atuk Make Power Sebagai Penyanyi Undangan Dorang Masa Masa Atuk Power Original Members Masih Ada Lagi So Selepas 100 Tahun Sabah Itu Aku Tidak Balik Kesendakan Sebab Aku Kena Over Di Satu Persatuan Kebudayaan Aku Sudah Lupa Namanya So Aku Stay Di KK So Stay Di Kami Kami Bilang Orang Memang Kip Tidak Tau Apa 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 Yang Dibuat So Aku Dengan Kerja Aku Dengan Persatuan Di Kebudayaan So Selepas Pada Tahun Lapan Puluh Lapan Puluh Berapa Lapan Puluh Tiga Lapan Puluh Tiga Itu Saya Start Main Klub Sudah So First Klub First Klub Yang Saya Main Di Letak Di Pinampang Nama Nama Tempat Itu Kalau Tidak Silap Merdeka Merdeka Coffee House Ke apa Semua So Berbulalah Itu Perjalanan Kerjaya Saya Dalam Klub Tahun Lapan Tiga So Kalau Mau Dicerita Panjang Kan So Aku Shortcut Sejalah So Pada Tahun Sembilan Puluh Tiga Ya Sembilan Tiga Sembilan Empat Saya Form Satu Band Yang Saya Makan Band Short Wave Band So Kita Dapat Kontrak Di Tawau Dalam Berapa Tahun Lepas Itu Tahun Sembilan Puluh Dan Tahun Ya Tahun Sembilan Puluh Masa Di Tawau Mungkin Aku boleh Katakan Mungkin Tahun Reziki Akulah Masa Itu Tahun 96 Saya ikut Pertandingan Gemawarisan Anjuran RTM Dan Saya Mencapat Juara Pada Masa Itu Dan Saya Memasuki Lagi Satu Pertandingan Yang Dinamakan Start Of Asia Alhamdulillah Saya pun Dapat Dapat Duga Mewakili Malaysia Dalam Pertandingan Itulah Dalam Tahun Yang Sama Dalam Tahun Yang Sama Tahun 96 Sebalik Saya Daripada Pertandingan Itu Balik Ke Sabah Dalam Masa Tak Sampai Sebulan Abang Uleh Pula Call Saya Abang Heavy Machine Band Leader Call Saya Suruh Jual Dengan Band Dia So Daripada Situ Sampailah Sekarang Saya Masih Bekerja Dengan Heavy Machine Secara Kumpulan Ataupun Secara Suruh Masih Juga Active So Itu Perjalanan Seni Saya Selama Hampir 40 tahun Saya ingat Wow Cukup panjang Lagi Ada lagi Mau tambah Kalau ada Kalau ada Tambah Awak Masih Ada Lagi Saya Bagi 10 Minit Okey Ini Aku Mau tambah Lagi Sikit Ini Tentang Aku punya Family Baik Baik Teruskan Aku pun Rasa Bersyukur Dengan Kata Allah Kerana Saya mendapat Isteri Yang Begitu Faham Dengan Kerja Saya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Sebab Aku punya Aku punya Kerja Sejak Tahun 83 Itu Aku punya Kerja Main Muzik Tetap Bukan Satu Tempat Saja Berpindah Rendah Tapi Sebelum Saya Ada Anak Anak Belum Sekolah Lagi Isteri Saya Selalu Ikut Dengan Saya Di mana Mana Kalau Di Seluruh Di Sabah Itu Mungkin Semua Sabah Itu Sudah Aku Pernah Pinggi Bila Sudah Anak Saya Sudah Membesar Sekolah Isteri Aku pun Tak Ikut Sama Aku Sudah Berantau Berpuluh Tahun Boleh Dikatakan Anak-anak Aku Tak Membesar Depan Mata Boleh Boleh Dikatakan Begitu Itu Satu Pengorbanan Ya Sebab Itulah Saya Merasa Bersyukur Kepada Keluarga Saya Faham Specially Macam Isteri Saya Soal Alhamdulillah Sekarang Dia pun Sudah Bersama Saya Sudah Sekarang Maksud Aku Ikut Sama Saya Di KL Sudah Tetaplah Sudah Itu Sejalah Mungkin Cerita Kalau Cerita Lagi Panjang Takut Takut Kita Boleh Buat Part 3 Part 4 Part 5 6 Part 7 Part 8 Suka Hati Akulah Tanya Sikit Caya Mata Berapa Ramai Aku Anak 4 4 3 Perempuan 1 Laki Laki Tapi Yang Perempuan Itu Semua Sudah Kahwin Yang Tua Itu Di Kampung Di Kinabatangan Ada 6 Orang Anak Yang Nombor 2 Ada Tempat Saya Di KL Yang Nombor 2 Anak 4 Orang Yang Bungsu 1 Cucu 11 Orang Sambung Sambung Sikit Soalan Bonus Umur Berapa Sekarang Sedara Amat Zagari Umur 59 Mau Masuk 59 Terbaik Mereka 6 Series Sudah Mudah 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 Sentiasa Diberi Kekuatan Diberikan Umur Yang Panjang Walafiat Kesihatannya Dan Anak 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 Itu Membawa Rezki Kerana Perbebanan Mereka Akhirnya Hari ini Amat Sudah Betul-betul Steady Stabil Sebagai Seorang Penyanyi Alhamdulillah Ada lagi Bro It's okay Kita Mungkin Kawan-kawan Kita pun Mau Mau bercakap Saya akan Bagi laluan Juga Untuk Mereka Yang Bestnya Bila Kita Tahan Sikit Semua Mau Bercakap Bagi Saya Itu Adalah Satu Perjalanan Seni Yang Panjang Sebab Itu Kita Letakkan Tema Malam Ini Ekses Dua Satu Perjalanan Seni Yang Panjang Saya Boleh Rumuskan Dalam Satu Sentence Keria Yang Penuh Warna Warni Tetapi Akhirnya Di Sebalik Warna Warni Itu Wujudlah Warna Pelangi Itu Yang Terbaik Sekali Betul Ya Baik Saya Kesempatan Dulu Sebelum Saya Buka Atau Kita Nyanyi Satu Lagu Lagi Saya Ambil Kesempatan Oh Banyak Komen Yang Bertalu Datang Saya Just Run Through Kita Arno Aziz Sorry Kalau Dari Atas Banyak Acok Atomic Power Is Watching Asia Apa Watching Roslan Roy Watching Benjamin Ben Maureen Duraman Roslan Shockwave Ini Semua Yang Bersama Ahmad Zakaria Roslan Seorang Pemain Gitar Yang Hebat Daffi Han Dia Tidak Bagi Komen Apa Tapi Dia Bagi Thumbs Up Yang Besar Muhammad Junan Harry Hill Shabazz Dan Tahniah Sipu Ahmad Zakaria Dan Semua Individu Terima Kasih Kerana Sudah Menyokong Akses Kemudian Banyak Bro Casey Bro Casey Dia Seorang DJ Kita Yang Berpangkalan Di Kuala Lumpur Dia Merupakan DJ Untuk Perantau FM Sebenarnya Banyak Ishak Banyak Dayangku Nazira Banyak Kalau Mau Dibaca Sangat Banyak Terima Terima Kasih Wing Mado Ramai Adam Zulkifli Des Latifah Mr John Toff Ramai Ramai Jadi Saya Baca Satu Bang Next Interview Kami Pula Dengan Cikgu Wan Bang Ragat Jadi Saya Sebenarnya Tak apa Kalau Anak Seni InsyaAllah Kita akan Bagi Laluan Sebab itu Kita Bermula Sambutan Yang Berterusan Sokokan Anda Kita Boleh Undang Yang Lain Lagi Bukan Setakat Penyanyi Dan Pemuzik Yang Penting Yang Bergiat Dalam Bidang Seni Tolak Dukun Dan Bomo Kita Tidak Interview Di Sini Jadi Sebelum Kita Buka Kepada Panel Sebelum Saya Buka Kepada Panel Untuk Bertanya Panel Memang Sudah Ramai Akan Ada Peluang Untuk Bercakap Sebuah Lagu Lagi Yang Sudah Tentunya Dirindui Saya Sendiri Bila Pertama Kali Dengar Lagu Ketika Final Bintang RTM Ketika Sudara Kita Yang Berbaju Merah Sekarang Ini Malam Itu Dia Berbaju Warna Kuning Sepasang Kuning Atas Bawah Sampai Kasut Macam Seorang Penyanyi Yang Berkeramat Dan Berdaulat Betul Ya Dengan Lagu Ciptanya Sendiri Jadi Lama Sudah Anda Menantikan Lagu Ini Saya Tapi Lagu Ini Berjudul Sepi Jadi Berbedaan Kesepian Anda Menantikan Perjumpaan Pada Malam Ini Dengan Amat Zakaria Kita Dapat Hilangkan Dengan Mendengarkan Suara Yang Sangat Bermelodi Kita Dengarkan Sepi Untuk Anda Semua Netizen Di Luar Sana Sepi Sepi Malam Yang Sungi Kududuk Seorang Diri Bila Engkau Tiada Di Sisiku Kau Tak Mengerti Kerinduan Dan Kesepian Kudah Haga Kasimu Oh Sayangku Namun Begitu Kau Ter Datang Padaku Malam Begini Ku Kesepian Selalu Ditinggalkan Dalam Kerinduan Meriti Bila Jauh Ku Ridu Bila Dekat Ku Ku Peltas Peltas ni AU Namun begitu, kau tak dalang padaku Malam begini ku kesepian Selalu ditinggalkan dalam keriduan maritim Bila Jauridu, bila dekakubala Bila jauh ku rindu Bila dekakubala Hebatnya dia ya Bila jauh ku rindu, bila dekakubala Itulah ekses Sebab ramai sudah anak-anak seni yang agak terpinggir Dimana mereka itu? Sudah sebagian jauh Nah kita ini mau membawa mereka kembali kepada mainstream media ini Supaya mereka kita boleh belai Tapi kalau yang sama waktu, tidak payahlah dibelai Maksudnya kita mau mengembalikan InsyaAllah Jadi itu dia Ahmad Zakaria Beautiful, lagu ciptaannya sendiri Baik, saya bacakan sedikit lagi Sebab ini kita bersama netizen Ada ramai luar sekarang ini Terima kasih Azriyati Valery Aziz Terima kasih kerana menonton Ini askaran Roy Ibrahim Dia cakap Legend baik ini Sipu Ahmad Zakaria Legend baik ini Itu yang kita suka Kita bahasa Sabah Kan Kasiukan semua yang di luar sekarang Betul ya Alhamdulillah Acok Acok daripada Atomic Power Berapa juga umurmu nih? Sudah dikasih tahu 58 The Singing Grandfather The Singing Father And The Singing Grandfather Hebat sekali ya Latifah Sheikh Imam Terbaik JJ Stone Terbaik Proud of you Uncle Oh Uncle ni Rosli Jukrama ni Betul ya Anak boy aku Anak boy tu Ok Terbaik Oh Ada juga terbaik untuk muderita Terima kasih lah Aku pun ikut kesiukan juga lah Betul Baik-baik Ada banyak ya Ada ramai Terima kasih banyak Terima kasih banyak-banyak Jadi terus bersama kami Insya Allah kita akan bersiaran selama 2 jam Kita baru bermula Lebih kurang setengah jam Yang kesilapan tadi itu Walaupun anda mungkin marah dengan saya Kita bermula jam 9 Tapi dengan ini saya berikrar Akan menambah Setengah jam lagi Untuk Menebus Kesalahan Untuk menebus Kesalahan Betul You carilah muderita Berani gak ada orang buat begini di TV Nggak-dah Di sini saya buat begini Saya berikrar Apa-apa yang tergendala Kita akan sambung lagi Tapi maaf untuk anda yang mengalami masalah teknikal itu di luar kawalan kami Yang putus-putus dan sebagainya Tapi kita menghargai yang sudah bersama Oke Alright Jadi sekarang ini saya buka lah Kepada panel-panel Saya sudah perkenalkan mereka ini Dan saya mulakan lah Anda sudah mendengar cerita dari biasa saudara Ahmad Zakaria Tapi saya mohon Biarkan soalan-soalan itu berkisar kepada perjalanan hidupnya Dan juga Apa ini Carrier music ini Atau kalau Tidak dibenarkan sama sekali bertanya Soalan seperti ini Contoh-contoh ya Dilarang keras Mat Mau kawin lagi Itu tidak dibenarkan sama sekali Betul ya Jadi saya serahkan Untuk panel yang tetap kita Panel tetap yang pertama Seperti mana saya katakan Beliau merupakan seorang yang Begitu berminat dalam bidang musik Dan tidak pernah tidak mengikuti Setiap kali persembahan live Sudara Ahmad Zakaria ini Sudah lama meminati beliau Malah kepada family di luar negara pun Sering diwar-warkannya Tentang kebolehan Sudara Ahmad Zakaria ini Ya Seorang music enthusiast Saya perkenalkan sekali lagi Pangeran Aliudin Karl Ahmad Tajudin Silakan Pangeran Panel tetap kita Silakan Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya banyak soalan yang Anda diutarakan Tapi ada salah satu Ialah Sebenjak Berapa tahun Saudara Ezek Berkecimpung 40 tahun ya Lebih ya Dekat Dekat 40 tahun lah Okey saya dapati 40 tahun lah kira Saya dapati saudara dapat Memainkan beberapa Alat muzik Ya Seperti drum Piano And then Alat cube Pernah ya Ya macam trombon Pernahkah saudara Mendapat Pelajaran Amin secara formal Belajar secara formal Tentang semua alat muzik ini Tak ada Ini semua Aku belajar sendirilah Kira Boleh tahan Berapa-berapa alat muzik yang You ada You tau Muzik Gitar Bass Drum Keyboard Wow Macam trumpet Boleh lah Trompet dengan trombon itu Lebih kurang Dia punya itu kan Tapi It takes Orang yang berbakat Untuk Dapat Bermainkan Alat-alat ni Betul tak Kalau terdapat Susah juga Betul tak Berada Moderata Ya benar Betul Sokok And then Mau tahulah Ada satu soalan ni Daripada saudara Dari Brunei Boleh ya Teruskan Dapat whatsapp Okay Genera apa yang Saudara Biasa ni General Kalau ikut Kalau ikut Betul-betul Aku lebih suka Dalam segi Nyanyian lah Lagu-lagu General Aku lebih suka Ballad lah Ballad Tapi Kalau Kalau Macam Saya ni Macam saya ni Nyanyi kelab Dulu Main kelab Main hotel So general Apa pun Saya 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 nyanyi Ini soalan cupu mas Dari orang Saudara Dari Brunei Bolehkah Saudara EZ Menyanyikan lagu Hindustan Hindustan Ada Boleh 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 ya Boleh Itu saya Ramau tahu Boleh Nanti Nanti kita Continu Lagu Cina Lagu Arab Boleh Oke Oke Semua Boleh Itu dia EZ Saya rasa kita Tukarlah Kalau sebut Ahmad Zakaria Itu memang Sudah tahu Panjang Tapi EZ Tapi oleh Karena dia Sudah mengaku Dia boleh Nyanyi lagu Hindustan Saya tambah lagi EZ Rakesh Zakaria Ada Rakesh Lagi sana Betul ya Baik Itu saya dulu Kal Kal Dalam panel Tetap kita Berikut ini Saya akan Maaf ya Saya kena Bukan catu Soalan Kita kena Go through One by one Nanti lepas itu Kita akan Open The session Yang mana You boleh Intervene Bila-bila Tapi let us Just go The round Seterusnya Saya perkenalkan Kembali Panel kedua Kita ini Seorang Anak muda Yang second Generation Sangat banyak Sudah terlibat Dalam pembangunan Seni di Sabah Kerana sebelum ini Beliau dengan Lembaga Kebudayaan Sabah Jadi dia juga Yang bertanggungjawab Menubuhkan Sabah Baskus Community Tentunya Ada soalan Kerana dia Juga membesar Atau Kerianya Juga berkembang Selari dengan Perjalanan Keria Ahmad Zakaria Jadi Tempias-tempias itu Tetap Dia terasa Saya perkenalkan Untuk memberikan Soalan Tasri Abdullah Siril Aloysius Tasri Silahkan Unmute Tasri Unmute Terima kasih 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 yang penting belum pernah lagi aku tengok nyanyi tergagap dari pada apa ini mulut-mulut apa ini apa ini kita punya legend ini tidak pernah menghampakan permintaan-permintaan apasih lagu ori quest pasti dapat nyanyi sama ada lagu baru kalau lagu lama apakah tiba-tiba bilang digunapakai untuk apa ini begitu cepat begitu cepat mengkopi lagu itu biarpun kadang-kadang lagu itu lagu baru tetapi bagi 5 minit bagi 3 minit selesai apakah tips yang digunapakai itu mungkin juga kita punya apa ini pendengar-pendengar di luar sana ataupun kita punya anak-anak muda yang mungkin ingin mencukuri media ini ingin tahu apakah rahsianya Oke aku tips itu aku pun tak macam aku pun tak tahu macam mana nak mahu 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 apa uraikan kalau bagi pengalaman saya lah pengalaman saya macam let's say macam saya saya mau nyanyi lagu itu macam ada orang request lagu itu saya mau nyanyi saya akan apa apa ni cari lagu itu tapi first thing saya akan saya akan saya ya apa ini utamakan melodi lagu itu dulu macam muzik macam macam muzik dia belakang so melodi lagu itu bila sudah melodi itu lagu sudah tahu saya sudah senang melodi dulu melodi itu lagu macam lagu dulu baru muzik формasi mandat terima kasih atas jawapan dan terasa lebih dipersetujui oleh lembaga lembaga penyimpan amanah jawapan-jawapan tepat itu saya bikin sendiri, tidak ada lembaga begitu tapi itu menunjukkan saya bersetuju saya bersetuju baik, untuk anda yang netizen yang berada di luar yang sama-sama menyaksikan sekarang ini terima kasih kita sudah bersiaran lebih kurang 40 lebih minit, jangan kemana-mana kita banyak lagi, sebab ada persembahan selepas ini, ada banyak, sebenarnya bukan Ahmad Zakaria saya akan nyanyi, ada lagi penyanyi seperti Heavy Machine tadi ada lagi Boy Castro akan buat pesembahan, Tasri sendiri juga akan buat pesembahan, jadi saya bacakan dulu sedikit komen ini, bro Ahmad Zakaria dia tulis ini, panjang nih, saya baca komen ini, daripada saudara Rosman Majid Rosman Haji Majid ini rasanya seorang pemain bola sepak sabah dulu, betul ya jadi dia tulis ini pertama kali bagus style-style yang Ahmad Zakaria dari Sandakan kan style-style kawan-kawan kita Sandakan Oh Inayu, pertama kali aku face dengar, face-to-face dengan Ahmad Zakaria nyanyi ini di rumah kami kakak aku kawin, ikut abangnya si Ramsa main keyboard, betul ya? betul, 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 betul geng main bola ni di Padang di Padang Abok Sim-Sim Sandakan itu cerita tahun 70-an tu baik-baik, yang saya suka ni ending dia punya komen ini Ahmad Zakaria ni goli yang handal goalkeeper lah goalkeeper 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 itu bahasa yang modern goli tu yang tak tahan tu goli tu itu goli tu kalau ikut-ikut perlu dimasukkan dalam Hazana Museum Dewan Basa dan Pustaka betul-betul goli tapi apapun kita semua mengerti kan sebab itu sabah ini ada 32 etnik kepelbagaian bahasa dan perbezaannya itu diraihkan sebab itu saya bila sudah berhadapan dengan kamera ini saya tidak akan gustan lagi di mana awak cari perkataan gustan sabah sih ada perkataan gustan mundur lah betul ya? baik itu dia baik terima kasih Roslan Roy Suara Emah sama Zakaria Sipu Bah Nelson Aloka juga watching terbaik katanya oh semua ni wow banyak ni Datu Bah Dasran Haji Dahlan banyak-banyak ya ada yang tulis ini saya tidak mau komen lah pasal saya kasihukan wih lain betul dia punya ini ya oke oke Mardin Amoy masih ingat lagi lagu Can't Stop The Rain lagu yang dinyanyikan Sifu Ahmad Zakaria dalam pertandingan nyanyi Star of Asia di Beijing betul ya? betul-betul oke kalau tak silap satu dapat tempat naik juara memang betul Mardin Mardin Amoy ni memang betul ya anda mempunyai fakta yang betul karena sebab itulah Ahmad Zakaria ni bukan saja penyanyi bertarap nasional tetapi juga penyanyi yang bertarap Asia bagi saya alright baik tapi yang saya suka ada satu pengacara atau juru hebah atau selebriti kesayangan kita di RTM Kota Kira Balu dan Sabah ini Puan Laila Elok juga turut menyaksikan dan dia bagi brabo dan terbaik katanya untuk semua yang ada di sini terima kasih Puan Laila sebenarnya ya terima kasih saya sepatutnya minta izin dulu daripada you minta you punya ilmu barulah pandai-pandai jadi moderator ini ini moderator kampung sini Puan jalan terus suka hati akulah peduli apa betul ya kita jalan terus baik seterusnya kita akan sambung lagi kali ini saya tampilkan semula ok Boy Boy Castro salah seorang lagi kita punya unjakan pada malam ini untuk bertanyakan soalan Boy Boy anda di mana adakah anda bersama kami yuhu ya ada ada di sini ok bye 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 Boy masih di situ kami pun masih di sini jadi kami cuma audio audio putus mungkin coverage kami tidak tak apa you cakap yang mana boleh kami tidak akan salahkan you dan pertanggungjawabkan you karena saya tahu you sudah reload dengan begitu banyak daripada awal tadi jadi salahkanlah kepada pembekal hubungan telepon tadi sudah reload tahu tahu sudah reload betul jadi tidak ada masalah jangan salahkan handphone dan lebih-lebih lagi jangan salahkan ibu mengandung teruskan Boy teruskan ada soalan Boy ok baik mungkin Boy ada masalah teknikal di situ saya jam dulu untuk Boy Boy ini nanti dia akan buat persembahan untuk teman-teman di luar so jangan kemana-mana ok baik daripada 8 panel yang kita ada ada 2 orang yang saya undang ini 2 orang yang saya undang dalam program Access ini karena mereka ini merupakan antara penyanyi-penyanyi Sabah yang masih lagi bertahan betul ya masih lagi bertahan dan banyak menimba pengalaman daripada saudara Ahmad Zakaria sendiri jadi saya perkenalkan untuk memberikan soalan kepada Bro AZ seorang penyanyi yang merupakan anak didik dari AZ sendiri iaitu Elvira Castro Pontilas silakan Elvira ok thank you thank you Bro EA dengar ya Adian terima kasih first of all I would like to say I'm very proud and teruja bila diundang menyertai program Access ini dan apalagi bersama mentor kita si Abang AZ yang cukup hebat sekali memang tidak dinafikan lah kehebatan terima kasih terima kasih ya apalagi kan sekarang kita ni dalam dilanda pandemik COVID-19 ni kan ekonomi tak menentu so program Access ini memang tepat pada masanya lah diperkenalkan terima kasih siarkan credit to brother AA brother AA macam battery macam battery ni 2A 3A ok macam battery lah pada week juga Abang AZ ini soalan yang pertama sebagai penyanyi dan musician yang yang apa terumur bilang mantap lah kan Elmo tanya siapa penyanyi lelaki dan wanita Malaysia yang Abang AZ sangat minat sangat ni lah di mana Malaysia atau international ke apa Malaysia seluruh dunia lah ok ok kalau di Malaysia kalau perempuan lah perempuan mestinya Siti Nur Aliza siapa lagi ni satu ni lupa nama dia ni Misha Omar Misha Omar oh so kalau international punya saya cukup 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 meminati sebagian idol saya macam Jim Zingram Luther VanRose Michael Bolton itu iyalah kalau Abang AZ nyanyi pun macam sama nanya lagu dia orang kalau tidak tengok si Abang AZ itu orangnya kan like a Bolton gitu itu hebat lah thank you thank you Abang AZ ya dalam banyak-banyak music instrument yang Abang AZ boleh main lah setakat ni mana satu yang Abang paling minat dan suka sangat main instrument itu of course lah dibinati lah sampai sekarang lah main keyboard main keyboard main keyboard keyboard main keyboard keyboard lah dulu pertama kali semua awak apa ni kan pemain apa tu organist di ada satu club-club cindar apa nama club tu Max 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 ya pakai organ tu masa itu belum ada main sequen main base kaki lagi pakai base kaki tapi macam main organ tu macam full band I feel like it's a full band penyanyi pun bersemangat lah Alhamdulillah kaki jadi bass kaki jadi bass takan jadi semua disana kan dari tahun dari tahun 85 baru sekarang kau tercakap macam itu lah eh mesti lah anyway thank you thank you so much appreciate that alright ok Elvira terima kasih Elvira kita akan kembali kepada panel-panel yang tadi kita masih tunggu ya ya kita masih tunggu kehadiran boys mula tapi tak apa satu yang saya ingat tentang Amat Zakaria ini saya memang meminati beliau daripada dulu tapi saya berkesempatan melihat dengan mata kepala sendiri ketika dua tahun lalu saya mengunjungi beliau di KL Tower waktu itu saya datang bersama istri dan anak saya kita ini kampungan kan datang terus main naik telepon ok Matt saya naik oh kena tahan di depan dia bilang cik kena bayar 300 untuk naik kamu charge 300 saya bilang tidak pasal-pasal kita ini kan sekian dan terima kasih wallet ini tidak lama kalau begini jadi saya call dia dia bilang bro bro you don't have to pay anything jangan-jangan you are my guest dia turun bawah dia bagi diantar satu orang antar kad dengan kami untuk naik betul ya Matt dan alhamdulillah saya tengoklah dengan mata kepala sendiri sebab itu saya gelar dia ini penyanyi yang bertarap koprat dan malam itu saya diberi kesempatan juga olehnya untuk nyanyi stuck on you bersama dia alhamdulillah masih ingat masih ingat ya masih alright itu dia tadi Elvira thank you Elvira Elvira ini sebagiannya antinya Flora Santos itu sebenarnya antinya dia ini dari keluarga seni dan akses sedang berusaha untuk akses mereka ini untuk detect mereka ini dimana kita akan mungkin insya Allah bawakan penyanyi-penyanyi lama ini untuk kembali kita mengenali dan mengetahui perkembangan mereka baik itu dia Elvira ok seterusnya seorang lagi penyanyi saya suka penyanyi ini dia ini kalau menyanyi memang genre memang bagus lah saya pernah nyanyi di Salis dulu satu masa ketika itu bermain dengan kumpulan Laserbeam itu mereka mainkan genre blues dan rock tapi saya tidak dapat meneruskan kerana masalah kesehatan saya minta dengan dia Daisy boleh tak you replace dia replace satu bulan waktu itu rasanya dan memang dia tapau habislah jadi bila saya tengok dia nyanyi tak berani sudah aku Daisy boleh aku ganti balik oh tidak boleh buruk siku dia bilang tidak payahlah betul ya sebab dia terus pacak jadi saya perkenalkan kepada anda seorang penyanyi yang saya minat suaranya sangat powerful masih lagi aktif sehingga sekarang ini juga mendapat pengaruh dalam karier seni muziknya daripada Amat Zakaria Balkis Sadak untuk mengumumkakan soalan silakan Balkis terima kasih terima kasih moderator kita EA bro Ezi ya saya straight away sebagai penyanyi penyanyi dan pemuzik yang hebat saya mau tanya apa apakah petua penjagaan suara awak dan dengan dia jadi saya cepat nanti saya mau connect dan bagaimana awak boleh maintain fitness to tak pantang makan pedas berminyak pun saya makan juga semua tak ada pantang lah kira so yang important sekali kita cukup tidur sebab kalau kita cukup tidur energi kita ada bila kita perform kan so itu satu dua aku kalau time janji time kerja time perform macam tu aku selalu suka ambil minum air panas aku enggak suka minum sejuk untuk air panas yang saya aman lah macam itu so kalau kalau cakap tadi kenapa tidak pandai berubah apa semua itu itu aku enggak boleh jawab semua ini ketentuan Allah itu semua pasal ini anugerah dia kalau dia mau ambil bila-bila masalah saja betul kan tak setuju setuju ya so aku tips benda-benda macam itu aku enggak boleh enggak boleh cakap kenapa kenapa suara enggak berubah orang umur macam kau ini sepatut sudah berubah kan jadi aku enggak boleh jawab benda-benda macam begitu Alhamdulillah Alhamdulillah Bro lagi mau tanya lagi ya bolehkah you beritahu siapa penyanyi music inspirasi you dan siapa pemusik dan inspirasi dan dua dalam satu dan adakah diantara your family members your family members macam contoh your siblings anak-anak adakah yang mengikut jejak you ok sebenarnya kalau diikut diorang ini ada ada tapi masalahnya macam dulu kami tinggal di kampung so expose itu kurang kalau tinggal di kampung kalau di bandar senang macam kalau anak-anak boleh nyanyi tapi diorang kurang expose kurang bukan kurang diorang minat tapi kurang expose kalau tinggal di bandar itu senang diorang boleh ikut pertandingan banyak aktiviti kan sekarang ini tidak ada ikut jadi maknanya you seorang diri aku satu orang saya kira satu orang dalam keluarga aku keluarga bukan anak buah anak buah aku adalah satu orang yang sudah mungkin kamu tahu sabi-sadi itu itu anak buah saya ikut macam saya juga menjadi seorang penyanyi at least ada menyangkut iya betul terima kasih semoga you sendirian sukses beri kesehatan dan sukses terima kasih terima kasih banyak mudah-mudahan anda juga akan terus kekal siapakah dia si baju merah itu dia Malkis sebentar lagi kita akan dengar satu persembahan tapi sebelum saya jemput tamu undangan ini saya bacakan sedikit lagi komen-komen di sini daripada Darsan Haji Dalan Amat Zakaria support our legend from Sabah ragat RB humble and versatile dayang kuamat Tajudin best best terima kasih semua J. Adrian Dayankun Nurhaira mau dengar dulu Azed nyanyi lagu Hindustan oh lemak nyanyilah sikit siapa lagi Bernadette Postilas Tibai Azed memang multi-talented pemain alat-alat muzik by nature tapi paling genre suara mantap yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah terima kasih antara tips yang mungkin antara tips yang mungkin lupa Azed share dengan anda tadi waktu Balkis bertanya adalah sering-sering minum susu cap junjung susu lemak manis itu bukan tips kemudian ragat RB dari sandakan ini nama dari huruf abjad A to Z semuanya memang ada nama AA aku pula ini kan moderator sarkodes terima kasih banyak A A A Z ada banyak tapi saya akan baca nanti kemudian lagi sekali lagi terima kasih untuk co-broadcaster kita juga iaitu Siuk FM yang turut broadcast program lama ini daripada Born and Duke Motion Pictures dan saya belum kredit pun dari tadi bekerja keras sekarang ini saudara Mazli Mahali Bonion Motion Picture punya CEO terima kasih bro Mazli dia tidak mau tampil di depan kamera katanya hari ini sebab dia cabar saya awak datanglah di studio saya tengok kenapa saya tidak mau tampil sebab saya tengok sebulan yang lalu ketika dia mulakan program ini kami berbincang lebat rambutnya sekarang tambah kurang sudah karena tekanan tekanan betul ya baik kita halwa telinga tapi sebelum kita berhibur saya perkenalkan sekali lagi kepada anda teman seperjuangan yang telah membawa Ahmad Zakaria bersama dalam kumpulannya dan kumpulannya ini ditakuti oleh semua kumpulan-kumpulan lain di Malaysia termasuklah juga workshop-workshop yang membaiki jentera-jentera berat sebab kumpulannya namanya heavy machine berani berani antar workshop lain antar heavy machine akan boleh dibaiki jadi saudara Oli saya buka Oli dari heavy machine kita beri tepukan dulu saya mau beri tepukan dari diri saya terima kasih karena anda merupakan teman semalaysia kita yang pertama sekali check-in dalam ekses daripada semenanjung dan bukan calang-calang orang orang yang namanya besar dalam industri muzik di Malaysia ini saya silakan saudara Oli untuk kemudiannya bertanya dan kemudiannya jangan kemana-mana sebab dia langsung akan membuat persembahan selepas itu kita dengarkan daripada saudara Oli Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum dengar Assalamualaikum terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan Sabah dan pendengar-pendengar Sabah dan saya berasa bangga diundang dalam program ini dan program ini sangat bagus pada saya akan diteruskan di program ini mudah-mudahan ya insyaAllah ok saya rasa bangga sekali dan saya ingin menceritakan ok saya of course daripada kumpulan yang mungkin anda semua tahu dan ok saya ingin menceritakan bagaimana saya mengenali Ahmad Sakarya boleh ya ok saya mengenali Ahmad Sakarya sudah saya rasa sudah 25 tahun masuk 26 tahun ok masa itu saya mengenal bakat dia masa band saya buat persembahan di Miri di Holding saya ingin dan saya masa itu saya cuti saya punya band di tempat lain saya cuti saya dengar suara-suara ini cantik suara ini sedapnya band dia sok waktu itu setiap minggu saya cuti saya datang saya cepat mengenali Ahmad dia baik orang memang senang musra terima kasih masa itu arwaan yang main keyboard itu dia masuk ke kumpulan headband jadi saya saya teringat amat penggantinya sudah ada dan dia terus telefon Ahmad Ahmad pun wah setuju dan saya tunggu dia di airport subang airport dengan istri saya saya tunggu dia duduk rumah saya lepas itu terus ikut saya pergi ke Johor main kontrak ikutlah kumpulan headband dan ok pengalaman Ahmad dengan headband yang saya tahulah bakat besar dia memang boleh dikatakan anugerah anugerah memang anugerah dia boleh main macam-macam balan fizik yang pertama sekali yang saya merasa terkagum kagum sangat sebab dia punya telinga dia telinga dia cepat dia dengar lagu dia belajar lepas itu kita pergi ke Taiwan semua masa itu saya suruh main trombon pula dia lipas ke trombon bagus pula tu main trombon lepas itu kalau kita cuti satu orang cuti main drum dia ganti main drum gitaris cuti dia ganti kita basis cuti dia ganti main base pula dan saya bekerja sampai sekarang sampai sekarang dengan Ahmad Zakaria sekarang kebolehan dia lagi saya kagum sebab dia boleh tahan suara dia nyanyi satu malam dekat satu rotos lagu lagu segala jenis lagu semua dia boleh dan dia ambil lagu kadang-kadang yang yang VIP itu dia minta lagu saya give up saya harapkan dia dia minta lagu play-play ok pagi saya dengar sekarang zaman sekarang pakai handphone lirik selaku masa zaman dulu lain so dia dengar tu dengan kot sekali dia dapat ok satu minit pagi dua minit pagi sudah selamat lagu tu wah itu yang paling mahal sekali lah itu dan Ahmad ni saya sudah anggap dia macam saudara lah saudara adik dia panggil saya abang long sebab saya senior dan dia 10 tahun dan tengah ok pengalaman saya dengan heavy machine pula ya boleh katakan sudah lebih 45 tahun tapi saya sebagai professional memory semasa umur saya 16 tahun saya sudah main di klub tahun 69 sebelum itu saya sudah main funfey main gitar lah funfey lepas itu saya main full time band klub sekitar tahun 75 77 ketiga sudah main band sebelum heavy machine lagi saya sudah main professional klub kalau dikikot sudah 50 tahun sekarang umur saya sudah 68 tahun tapi alhamdulillah anugerah Tuhan saya masih alhamdulillah syukur syukur boleh saya menyampuk sikit silahkan silahkan ini untuk oli lah saya dengan ikhlas hati saya ingin ucapkan ribuan-ribuan terima kasih kerana dia lah memanggil saya join dengan kamu punya band heavy machine kebetulan pula heavy machine itu memang aku punya band kegemaran saya saya selalu follow band ini masa ada orang ikut ikut competition apa itu Kingsway Kingsway Best of Music Kingsway so alhamdulillah aku dapat masuk dengan band itu dengan dia punya family yang terbaik dia orang so apa bilang orang baik lah baik dengan saya so oli ini aku anggap macam keluarga aku sendiri juga alhamdulillah isteri saya pun isteri saya pun mengenali Ahmad anak-anak saya pun terus dengan Ahmad terkarya isteri saya Kingsallam dia ada di depan walaikumsalam so jadi Ahmad ini saya pun terhutang budi pada dia sekarang ini lagi saya terhutang budi saya bekerja dengan dia pula itu kerana dia saya pun dapat rezeki juga rezeki sama-sama itulah sebanyak sedikit Ahmad ok sikit lagi silakan silakan saya bagi lebih kurang cakap cepat saya bagi 3 saat boleh ok ok heavy machine band sudah lebih 45 tahun anggotanya dah dekat hampir 200 lah kalau saya tak ingat yang main sekejap main 2 sekejap kan lepas tu macam saya nak memilih orang setiap orang yang saya memilih saya sudah kenal saya tak payah audition sebab wasting time audition buat apa kita audition banyak orang kita rasa tak betul tak kenal kan tapi macam macam Ahmad Zakaria sebab saya tahu bakat dia macam mana terus setiap mata saya offer dia macam bass player saya offer cuman dia jodoh kita panjang tapi dengan Ahmad Alhamdulillah sampai sekarang Abang Oli satu rentetan atau kronologi pertemuan perkenalan yang panjang kemudian diselangselikan disulami dengan berakhirnya dia sebagai satu ukuah silaturahim yang kuat sehingga kedua-duanya memubuk tali persedaraan Alhamdulillah jadi Abang Oli mungkin boleh siap-siap untuk sediakan you punya saxophone dan sebagainya sebab Abang Oli akan bermain sebentar lagi tetapi kita kembali dulu jump kepada Boy sekejap ya sebab Boy tadi kita terlepas bukan terlepas pandang mungkin saya yang tidak nampak dia atau dia ada ilmu halimunan ok Boy are you there Boy? Boy ada sana? Boy Kessel? ok Boy ada sini ada di sini alright Boy silakan Boy ini Boy sekali lagi merupakan anak kepada Almarhum Rashid Kamsiran bandnya Enigmatic 6 band pertama Sabah yang telah menembusi standard bermain di Hard Rock Cafe it's not easy tahniah Boy jadi saya serahkan kepada Boy untuk bertanya soalan dan cerita sedikit bukan sorry sorry Uncle bukan first band kami second band after Headhunters after Headhunters headhunters dulu dapatlah mungkin Moderator silap sikit tapi suka hati akulah sebab ini sebab ini yang penting Headhunters pun budak sabar Enigmatic 6 pun budak sabar samalah itu kan kalau ada silap terutam ada lagi terutam ada ada pasal Headhunters dengan siapa kita punya band ini sold out bekas band saya juga sebelum saya jual tak apa-apa kita terus kepada fokus kita sekarang alright thank you Boy thank you okay alamak hilang lagi apa soalan tadi sorry hilang lagi tak Boy bertanya lah kepada saudara Ahmad Zakaria apa yang perlu tanya atau kalau awak tak ada soalan awak cerita sedikit macam mana Ahmad Zakaria ini boleh mempengaruhi awak dalam bidang muzik dia macam ni kenal bang Ahmad ni sudah lama tahulah family kami lapat kan dan dari kecil saya tengok but kira first time saya ni masa saya kerja kilang di Kolombong tahun 1988 saya siang saya kerja oke oke kita ada masalah hubungan teknikal di situ agaknya saya sedang berusaha untuk memak tak dengar boleh dengar boleh dengar dia dengar tapi dia dia dengar tapi dia lebih macam kita dengar tapi dengar ya kita dengar sini tapi betul ya guys you dengar kan dengar tapi tapi dia putus-putus jadi kita pun kita pun fikir ini apa ni bahasa Thailand kah Myanmar dia cakap ni tapi begitu tapi begitu juga tadi yang apa ni apa abang Ahmad angka punya suara pun putus-putus macam kita juga macam suara robot dia dengar oh oke mungkin mungkin antara kita lah mungkin ya tapi dia tidak coverage mungkin sesama kita sebab saya tengok komen di sini ada yang bagi thumbs up untuk kita punya sound seorang luar dapat tapi mungkin mungkin antara kita ini bukan putus sudah kasih sayang ya tiada kena mengenakan lagu program ni coverage 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 oke kalau begitu boy try just tanya dulu satu soalan mudah-mudahan as we go along ada peluang lagi sebab you kena saya you masih ada cue untuk bermain kan mungkin satu soalan yang ringkas dari you untuk bro EZ kita oke lah satu soalan ini ikhlas satu soalan paling banyak dalam banyak dalam banyak abang amat punya anak didik termasuk saya ini siapa anak didik abang amat yang abang amat rasa apa oke and then siapa anak didik abang amat yang paling negil boleh tanya begitu boleh first study first study siapa anak didik abang amat yang paling abang amat oke bangga jadi anak didik pencapaian pencapaian lah pencapaian lah ya and then siapa siapa yang paling negil oke banyak-banyak musician yang pernah main sama saya yang kira pencapaian yang baik of course lah macam boy alhamdulillah alung 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 siapa lagi ya siapa lagi ya aboy alung ya itu kalau yang yang lain itu dah ingat minta maaf so yang yang paling degil paling degil ini dulu ini bukan yang bukan shockwave punya benah ini benah satu lagi nih extreme band paling degil ini si Nell lah Nell Sondo kenal ya kenal kenal tapi dia bukan degil apa kalau dia sudah minum susah kita mau kontrol Nell kau kena dengar Nell kau kena dengar dia ada kesiukan lah tapi tapi si Nell tapi si Nell kalau aku cakap apa pun memang 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 dia ikut saja itu bagus dia dia tidak pandai melawan dia tidak pandai dia tidak pandai melawan balik bye bye cuma dia tak minum saja jangan kau rapat dia oke oke boleh boleh ya nanti kita akan kembali pada you oke minta maaf bukan bukan niat di hati untuk cut you tapi kita ada persediaan oke sekali lagi untuk netizen yang berada di luar Alhamdulillah masih terus berterusan memberi komen-komen yang sangat banyak dan kemudian Shay pun sudah bertambah ya insyaallah memang ada sambutan lah jadi dari sudut hati yang paling dalam segala usaha anda yang membantu usaha kecil kami ini saya sangat 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 menghargainya jadi saya baca lagi sedikit ini dari Morin Duraman dia cakap sini ini Abang Azed Amat Zakaria ini sudah hebat sudah patut dapat datuk wow betul ya jadi mudah-mudahan ada pihak yang mendengar tapi dia sudah mendapat 11 kali sudah gelaran datuk tapi ini aku pun cakap kalau cakap pasal gelaran-gelaran ini aku bilang orang bukan matlamat saya benda itu ya oke kalau pun ada Alhamdulillah itu mungkin satu bonus untuk saya sebab matlamat saya ini fokus kepada kerjaya saya itu saja tak ada niat lain lagi tak ada niat mau mendapatkan anugerah apa-apa macam itu tak ada tapi kalau ada pihak yang mungkin selepas berkisar daripada ekses ini atau pihak yang mula menyedari bahwa sudah tiba masanya karena kita sudah lama sebenarnya ketandusan bukan kita minta pun betul tetapi kebanyakannya dia sudah macam satu kelaziman atau macam satu kebiasaan sudah bila orang tidak ada barulah dikenang ya betul betul di Sabah sendiri ada ramai legend-legend yang sudah tidak ada antara lain kita kena fikir atomic power dulu waktu menang dia bukan letakkan atomic power tapi dia atomic power Sabah dia dari Sabah seperti arwah Rashid Kamsiran seperti itu bapak boy seperti arwah Sa'ad Talib dan ramai lagi jadi sebab itu kalau saudara Ahmad ini mungkinlah ada pihak yang tertentu dapat melihat selepas ini kita tak minta saya bukan untuk push dan sebagainya tetapi melalui penceritaan yang santai tuntas ini anda boleh menilai sendiri sejauh mana pengalaman karena yang diundang ini adalah orang-orang yang pernah mendapat sentuhan bakat daripada saudara Ahmad Zakaria sebab untuk bercerita tentang Dato' tidak perlu memang dia cakap tidak perlu sebab dia sudah jadi Dato' untuk sebuah seorang cucu betul Dato' Seri Panglima cucu satu Dato' Seri Panglima cucu dua Dato' Seri Panglima cucu tiga Dato' Seri Panglima cucu empat Dato' Seri Panglima cucu lima kalah yang Dato' Seri Panglima tapi kita bercerita atas fakta betul ya jadi saya minta maaf kalau saya memang bersih tia begitu tapi suka hati akulah ini aku punya program aku punya program suka hati akulah betul ya disokong oleh kawan-kawan baik tiba masanya tiba masanya untuk kita mendengarkan tiupan seksofon secara eksklusif dari seorang hamba Allah seorang insan yang begitu berbakti dalam bidang muzik 68 tahun diberitakan umurnya tetapi dia masih boleh selamat menikmati 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 lagu yang berjudul selamat menikmati 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 Oke, terima kasih karena menjemput ya dan oke, sebelum saya memainkan alat ini, lebih dahulu saya ingin memperkenalkan dahulu. Alat ini adalah dinamakan Sundatang dan alat ini setelahnya sudah orang bilang semakin pupus semakin pupus di Sabah jadi saya ingin mengangkat semula alat ini supaya digemari oleh generasi muda oke, tetapi Sundatang yang ada sekarang ini sudah diinovasikan sedikit dan saya boleh memainkan lagu-lagu, bayang lagu-lagu jadi, tanpa membuang masa mari kita dengarkan bagi sebuah lagu yang berjadolong Manatahan itu lagu ciptaan saya sendiri daripada kumpulan kami Canang Bas Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih kepada saudara Tasri tadi yang sudah membuat persembahannya. Baik, sekarang ini saya kembalilah kepada panel, saya buka ini ya. Untuk mungkin ada lagi soalan-soalan lain dan kita lebih santai, tuntas, bercerita. Jadi you just switch on your microphone if you wish to ask. Ya, betul ya. Because I'm not going to do any more cue. Dan soalan itu tujukan kepada tamu khas kita pada malam ini. Dan kemana-mana, sekejap sejak lagi ini, Boy Castro akan membuat persembahan. Dia sudah stand-by dengan gitar dia. Sekejap Boy ya, kita bagi mungkin dua-tiga soalan dulu daripada panel kita. Sebab Ahmad Zakaria akan membuat juga persembahan lagi. Baik, anybody from the panel boleh diteruskan. Ya, silakan. Okey, saya dulu boleh. Baik, silakan. Baik, silakan. Oke, begini. Bagi ini khusus kepada, saya ini khusus kepada Allah Zakaria. Apakah, apakah perancangan di masa akan datang untuk khususnya kepada aktiviti-aktiviti seni di Sabah ini? Adakah ingin turun ke Sabah, memberikan ilmu, ataupun berkongsi dalam sidang-sidang ilmu yang tertentu? Tak begitu. Okey, insyaAllah kalau keadaan kita ini sudah semakin baik, apa semua, kita pun boleh merentas negeri. InsyaAllah ada plan juga mau pergi sana. Lama sudah hendak pergi KK ini. Dan satu lagi, aku lupa, ini beritahu, ini baru perancangan lah, perancangan. Dua minggu lepas ada kawan lah, ini kan kawan lah, ini kira macam anak-anak angkat saya lah. Mungkin grup kumpulan dia ini, mungkin korang semua sudah tahu, One Nation MC. Oh ya, ya. So, dia ada call saya, mungkin mereka ada buat proyek untuk mereka punya single lah. So, dia pelawak saya untuk featuring saya lah. Dalam album itu, tapi ini baru perancangan lah, belum fully conform ke apa, cuma dia baru bagi saya, bagi demo sikit, macam mana lah. Kalau jadi, Alhamdulillah lah kalau kan, cuma perancangan, plan dulu. All right, all right, all right, all right. Ah, itu. Okay, okay. Soalan lagi, Pak. Silakan. Pada yang kita punya, khusus untuk perkiraan ini. Adakah sepanjang, sepanjang pengliwatan, hampir, dia lebih 40 tahun ini, adakah sudah mendapat pengiktirafan daripada mana-mana badan yang, apa ini, khusus, apa ini, kepada bidang yang Abang Dupuri. Setakat ini belum ada apa-apa lagi. Penghargaan. Ah, belum ada-belum ada apa-apa lagi penghargaan. Setakat ini. Sebab, saya, apakah ini saya, saya melihat, dan juga saya mengikuti perkembangan, dari, apa yang daripada tahun 1945 lah, saya ambil, daripada tahun itu, 1945, sehingga ke hari ini, sebenarnya, tipe kita ini sudah boleh diangkat. Ataupun dia boleh diangkat, ataupun diberikan satu tauliah melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran. Tapi yang ini adalah berdasarkan kepada pengalaman, pengalaman dan juga skill. Oke. Jadi mungkin, kita akan datang. Insya Allah. Kalau macam ada kesempatan, mungkin, Abang boleh dapatkan yang terus kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu sih. Ya, oke. Terima kasih, Saudara Tasri. Memang itu juga sebenarnya hasrat yang tersimpan dalam salah satu objektif kita. Sebab itu, saya katakan objektif, SMILE tadi, itu memperkasa peranan atau apa ini, penglibatan musician yang lama ini diperkasakan lagi melalui approach kita kepada badan-badan tertentu yang bukan saja anugerah datuk itu satu hal benda lain. Tetapi mengiktiraf mereka ini sebagai technical know-how, expert in their own field yang boleh diiktiraf dalam mungkin satu pengiktiraf boleh bertarap diploma, degree dan sebagainya. All right. Terima kasih. Ada anybody? Saya tidak sabar juga kita mau dengarkan boy ini. Tapi kita teruskan dulu. Sesiapa saja? Open. Mungkin Brother Pangiran? Ada, ada. Ya, ya. Halo. Ada, ada. Brother Ezed, soalan ini sudah berapa empat puluh tahun ya? Berjumpul lebih empat puluh tahun ya? Ya, Khal. Macam mana mau mengatasi gemuruh itu? Gemuruh di atas stage? Untuk orang-orang yang macam aku ini lah mau ikut otai sangat berbisa. Kalau cakap pasal gemuruh ini, Khal, jangan bilang otai. Jangan bilang orang baru. Orang otak-otak pun gemuruh juga kalau on stage ini. Tapi apa, bilang orang ada juga lah yang bagi tips dengan aku kalau kita gemuruh ini sekurang-kurangnya kita macam do macam apa, warm up. Behind the apa ni? Kita warm up dan tarik nafas dan tarik nafas mungkin gemuruh itu hilang lah yang setahu aku lah. Satu lagi ya, satu lagi ya. Teruskan, teruskan. Apa plan berada dalam masa lima tahun akan datang dari sekarang? Lima tahun? Lima tahun, wow. Aku pun belum ada plan lagi ni. Aku ni cuma sepatutnya aku ni, plan aku ni, aku sudah lama mau balik. Mau balik Sabah lah kira macam dekat dengan family lah. Ya, ya. Kalau mau kerja pun mungkin kerja di KK saya akan macam tu. Tapi terkenali aku punya plan ni tu ter apa ni tergandalah sebab tak enggak jadi sebab aku kena over kerja dengan satu tansri ni. Itu sebab aku enggak balik. plan dalam masa perancangan lima tahun. Tapi aku memang ada target lah. Mungkin ada target insyaAllah ada panjang umur. Dalam dua, tiga tahun ni mungkin aku settle down di Sandakan lah. Ah, oke. Dalam dua, tiga tahun ni. InsyaAllah, insyaAllah mudah-mudahan target itu tercapai kan. dan terima kasih panel tetap kita panggiran Aliudin, Karl Ahmad Tajudin. Terima kasih banyak. I take one more question mungkin daripada panel sesiapa saja sebab kita mau berhibur lagi ni. Alright. Masih ada? Anyone? Anyone. From the Divas and Abang Oli. Mana-mana sih ya? Just press unmute the phone and you boleh cakap. Unmute your microphone. Oh, siapa yang sedang bercakap ni? Oh, Abang Oli ya? Ada? Ada masalah di situ? Unmute. tekan, 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 tekan mute. Unmute, unmute, unmute. 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 Oh, ya. Okay, okay. Alright, alright. Dengar ya? Okay, okay. Dengar ya? Ya, dengar. Harapan saya program ini pada saya harus diteruskan lagi. Bye, bye. Very good, very good. Ya, very good. Boy, gitar mie dulu, boy. Harus diteruskan lagi. Anda setuju? Setuju ya? Insya Allah. Setuju, setuju. Terima kasih. Bagus, ya. Bagus, good for pendengar-pendengar especially orang-orang yang kenali lagu-lagu lama semua kan. Ya, Abang. Yalah, itu sajalah. Okay, Baik, Bang. Terima kasih banyak. Memang itulah niat di hati walaupun saya dengan Mazli daripada Born and Dude Motion Picture bermula dengan banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tetapi sebenarnya bila kita rasa apa yang perlu ditampilkan ini. Kami hanya mau menjadikan ini sebagai satu alternatif hiburan lah. Mudah-mudahan yang lebih yang lebih lokal, yang lebih taste of lokal lah. Ya, sebab kita pun menggunakan bahasa-bahasa kita dan masing-masing. Ya, sebenarnya saya ada banyak line-up. Selepas ini memang saya akan panggil lagi ramai. Dan terima kasih sebaca satu komen. Terima kasih saudara Jasni Muhammad Yaakob ya. Salah seorang arranger yang hampir memonopoli hampir semua lagu-lagu yang diproduce di Sabah ini. Ranger besar ini. Saya juga bercadang untuk panggil dia. Baik, itu tentang audience. Ya, sekarang ini kembali kepada Boy. Boy, memang saya dapat banyak komen. Bang, suara Boy tidak dengar. Semua okey, tapi Boy tidak dengar. Mudah-mudahan kali ini, Boy, berikan kami yang terbaik, Boy. Ramai perindu anda di sini. Jadi, saya serahkan kepada Boy. Teruskan, Boy. Teruskan, Boy. Castrol. Hold on to the night. Just when I believed I couldn't have one for more There's an ever-changing world Pushes me through another door I saw you smile And my mind could not erase The beauty of the face The beauty of the face Just for a while Won't you let me shout to you Hold on to the night Hold on to the memories Hold on to the memories How do we explain Pushes us through my surprise Promises in vain Love that is true Love that is true But in disguise What happens now Do we break another rule Let our love that our love is beautiful I don't know how Stop feeling this way Stop feeling this way I wish I could give you my heart I wish I could give you my heart When I think that I've been doing To anybody else for me No good thing about you Makes my heart When I think that I've been doing Every time I look into your eyes It's simply a way That it's someone I've been searching For this right eye Hold on to the nights Hold on to the memories Hold on to the memories It's only I could give them alone Habis? Ya Sangkut? Alright Hai, boy Oh, ada lagi? Sangkutlah ya, kali Alright Producer boleh ya Okay, boy, itu dia Terima kasih, boy Terima kasih Saya sangat-sangat Sebenarnya teruja Semangat, boy Walaupun dia menghadapi masalah teknikal Tapi, boy Take it from me Take it from me As you call me Uncle Waktu you nyanyi tadi Keterujaan saya Dan kerana masalah teknikal yang kita hadapi Setiap kali giliran boy untuk bercakap Saya telah memutuskan Untuk menjemput anda dan abang anda, John Sebagai tetamu istimewa saya nanti Boleh, boy? Boleh ya Sebab Bakat seperti ini Mustahil untuk diceritakan dalam hanya Empat minit lagu tadi Ya Tapi bakat seperti inilah perlu ditunjukkan Mereka nih Bring us proud Guys Ya Ramai lagi Dan di Sabah ini ramai Ya oke Sebab itu bila penyertaan abang Oli itu Dicekap apa itu Teruskan ekses Walaupun ekses ini Aktiviti Seni Sabah Tapi Sebenarnya saya boleh Pergi jauh lagi S itu Aktiviti seni semenanjung pun boleh Atau aktiviti seni semalaysia pun boleh All in one All in one Kalau ada big big star yang maulah datang Ke tempat kami anduk Wah kasihan di sambulan ini sama si Mazli Kami tetap alu-alukan Tetap alu-alukan All right Okay Itu dia tadi Boy Castro Terima kasih boy So you will get the invitation Insya Allah Ini abang Oli sedang bercakap nih Mic Mic oleh Mute 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 bang Okay Dengar ya Okay bang Okay dengar All right Okay untuk pengetahuan Okay boy ni Dia ada abang dia John Ya betul Kedua-duanya Kedua Boss lah Dia punya Dia punya boss Atem Atem power kan Dia punya ayah Dia semua kan Setuju Okay macam boy ni Memang dia berbakat besar Dia berbakat besar Dia boleh main gitar Dia boleh main drum Saya selalu panggil dia juga Untuk ganti drum Saya Main drum Dengan heavy machine Dan John juga Main gitar juga Ritish Ritish Ya bakal besar Bagus ya Terima kasih Thank you Boy terima kasih boy ya Okay boy ya Terima kasih banyak ya Despite all the troubles You carry on with us Kita sudah bersiaran Dua jam lah rasanya Tapi Saya akan teruskan lagi Karena masih ada lagi sedikit Segment yang perlu diteruskan Saya buka untuk dua soalan lah Dua soalan daripada anda Sebelum kita dengar lagu Daripada Ahmad Zakaria lagi Sebab yang ditunggu nih Memang ditunggu lagunya Dua soalan Alright Oke saya satu soalan lah Saya satu soalan ya Iya Oke Yang ini khusus untuk Yang mana-mana Kita punya Sifu Abang Ahmad Zakaria Iya Pernahkah Dijumput Membuat Persembahan Anolah Apa ini Di hadapan Pemimpin-pemimpin Tertinggi di Malaysia Apa ini sepanjang Sepanjang menyanyi ini Oke Kalau Untuk yang Big Oksesnya Belum pernah lah Tapi setakat Macam Apa Di Berdepati Macam itu Pernah Mungkin 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 Syirah pun Mungkin tahu Saya pernah Nyanyi Ini Masa Tun Mahathir punya Birthday Tun Siti Haspa punya Birthday pun Saya pernah main lah Itu Syirah Dan Mantan-mantan kita dulu Kita Kita panggil bosku Datuk Seri Najib pun pernah Saya Intent dia Macam Ini Ini Apa Anu Ibrahim pun Pernah Sintent juga Tapi bukan Bukan secara Macam Big function lah Bukan Lebih kepada private lah Private function Ah yes Yes Alright Anu lah Dia lebih kepada Anu lah Ini dia persendirian punya lah Ya Ya Baik Tapi Itu dah Itu lebih mahal Semuanya Setuju Lumayan Lumayan Sebab Bila anda Bila anda perform dengan crowd yang sebegitu Atau dengan Client yang sebegitu Atau dengan peminat yang sebegitu Yang statesman Bertarap statesman Ya Ahli Pemimpin negara Walaupun mungkin bilangannya tidak ramai Tapi kerana aura dan karisma mereka Kalau setakat penyanyi Wak-wak Kan Sekian dan terima kasih lah Betul Sekian dan terima kasih Jadi dia memerlukan Penyanyi yang sudah Ada jati diri Dari segi Pengalaman yang Yang hebat Dalam bidang seni Sebab itu Saya katakan Amat Sebab itu Kalau anda tengok Kita punya teaser Dan anda tengok Kita punya poster Daripada gambar dia Ketika dia menyertai Bintang RTM Di peringkat awal Sehinggalah gambar dia Berada berhampiran Dengan The Big Band Ya Dengan Di London itu Ya Dan menaiki Sebenarnya Saya tengok gambar dia Ya Dia diterbangkan dengan Private Jet Untuk menyanyi sana sini Betul ya Saya dulu Tidak pernah terbang dengan Private Jet Tapi pernah juga Di function Di daerah negara Kecil Naik MES Naik Poker Pilih Lada Tuk Misalnya kan Pangiran Tau Sebab dia dulu Adalah Station Head Untuk Lada Tuk Oke Baik Jadi kita berhibur lagi Kita habiskan Kita sudah semakin Sedikit waktu Tapi Terima kasih Sekali lagi Kepada netizen Yang masih bersama kami Kalau anda merasakan Program yang kami Bawa ini Ada Berbaloi Saya hanya Minta anda Like Tetapi yang lebih penting Kalau anda merasakan Ada sedikit Nilai seni dia Please Help your local talent Ya Sebab bukan di sini saja Saya akan Insya Allah Saya sudah banyak queue Sekarang banyak queue Orang mau join Ini program Mau join Saya cakap sama Masli Kalau kita panggil Satu orang Kita minta Jangan banyak Sekurang-kurangnya Bakul makanan Time PKP Tidak payahlah duit Bakul makanan Kalau saya panggil Seratus orang penyanyi Yang mau dalam program ini Seratus bakul makanan Bayangkan Kalau masing-masing Bawa lima kilo beras Seratus kali lima kilo Lima ratus kilo beras kami Kenapalah lima tahun PKP Tidak habis makan Oke baik Jadi kita Sebelum kita sambung lagi Masih ada lagi question Sebab saya Mau melihat ini Diva Ini dua-dua Diva Dan Boy lagi Mungkin boleh bertanya sedikit Oke Kita mainkan lagu Permintaan juga Ini lagu Yang memang sudah kita susun khas Lagu yang berjudul Hati Batu Juga nyanyian Bro AZ Ketika bersama dengan Kumpulan Kevri Kita dengarkan Lagu yang bagi saya Memang cemerlang Lagu ini Hati Batu Kevri Featuring Ahmad Zakaria Terima kasih kerana menonton! Mencari dan mencari mu Kemana kah? Dimana kah? Sebabnya kau menghilang jauh-jauh dariku Apakah ku menyakiti kamu Sebenarnya kau pun tahu Aku bukan lelaki yang pandai memutar-nutarkan Kata-kataku sepertimu Sedarlah dari mimpin Lihatlah dalam diwaku Terima kasih kerana menonton! Takkan ku biar jadi begitu Jangan sangka aku lemah Nampas saja aku resah Jangan sampai ku tak kisah Nanti kau pula yang susah Bila hati dan membarah Kau yang juga kan sakit kepala Sememangnya kau pun tahu Aku bukan lelaki yang pandai memutar Terputarkan kata-kataku sepertimu Ini apa yang kau mahu Isikan dalam hatimu Kebencian atau kasih Jangan kau memisu Apa saja pilihanku Aku pun tak akan menjadi aku Kebencian atau kata-kataku sepertimu Sampai hati jadi batu Kebencian atau kasih Jangan kau memisu Apa saja pilihanmu Aku tetapkan menjadi aku Kebencian atau kata-kataku sepertimu Kebencian atau kata-kataku sepertimu Kebencian atau kata-kataku sepertimu Apa saja pilihanmu Aku tetapkan menjadi aku Apa saja pilihanmu Aku tetapkan menjadi aku Apa saja pilihanmu Aku tetapkan menjadi aku Saya suka sangat dengan groove lagu tersebut Tapi yang paling hebat adalah mendengarkan Note by note Yang dilontarkan oleh suara Ahmad Zakaria Dynamicnya superb Bila dia naik tinggi lagi My goodness It carries weight Betul-betul ya Saya sangat-sangat teruja Dan saya hari ini mau berterus terang Berterus terang lah Ramai-ramai penyanyi Malaysia ini Ada tiga orang saya suka Yang laki-laki lah Yang laki-laki Sudah tentunya saya memang minat dengan Rudy Ahmad Bukan kerana saya di offer untuk join atau kick power selepas dia Tapi memang suara dia betul-betul komersial waktu itu Jadi kemudian bukan juga membandingkan dia dengan Ahmad Zakaria Ahmad Zakaria ini dia seorang yang memang unik lah suara dia Kan saya terinspirasi oleh mereka ini Kemudian yang seorang lagi sudah meninggal lah Alayarham An Itu tidak pernah berjumpa Tapi dia pernah satu band dengan Ahmad Zakaria Betul Mat ya Ya Satu band Ya itulah Jadi baik Kita semakin banyak komen-komen yang baik Yang meminta kita meneruskan Terima kasih banyak lah untuk anda yang Apa ini Yang terus bekerjasama dengan Memberi sokongan kepada kami Ya Jadi mudah-mudahan dengan lagu hati batu itu Hati kami akan keras Bukan keras kerana anda mahu lagi buat Akan keras menghadapi apapun ujian Kita teruskan Dengan keterbatasan ini Kita tetap teruskan Ya Yang paling penting Nah waktu kita itu akan didengar Add in akan didengar Oleh pihak-pihak yang Mampu Membantu kita mengangkat industri ini Baik Kita buka lagi Kita masih ada satu lagu Jangan kemana-mana Satu lagi For the time check sekarang Sudah 10 minit ke pukul 12 Tapi suka hati akulah ini program aku Kalau aku bawa bersiaran sampai besok pagi pun Asal kamu tahan saya Betul ya Oke Ada soalan Saya buka lagi Ada soalan Oke Silakan sekalian Balkis Oke Ada dua soalan Ada dua soalan Satu Sebelum pergi Pada Bro Ezi Moderator A Double A dulu Oh ya Oke You dulu Saya tanya you Oh boleh Since you yang Menerajui Smile Oh ya Adakah 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 Smile yang patuh Akan kita Ada Reunion Adakah Smile Patuh Diadakan Reunion Patuh Kan yang pertama I I miss Ada Ada masalah Itu time Dan Itu untuk you Dan untuk Bro Ezi Kalau Sekiranya Smile Patuh Reunion Adakah You akan Turut Turut serta Sebab I ini Teringin juga Mau collaborate Dengan you guys For sure For sure Insya Allah Amin Kita sama-sama berdoa ya Video sejak Oke baik Jadi Mau Muhammad Zakaria Jawab dulu Atau saya jawab dulu Jawablah Oke baik Aku sudah banyak Menjawab Oke terima kasih Desi ya Terima kasih Tapi apapun Saya sebelum Saya menjawab sedikit Saya mau tambah sini Jangan betulkan Screen anda Kalau anda melihat Moderator balik-balik Membetulkan Rambutnya Karena malam Tak berbau Banyak selun Ditutup Tidak ada tempat Menggunting rambut Oke baik Kepada soalan Balkis Sebenarnya Smile itu Waktu itu Di peringkat awal Saya pun terlibat Ketika Abu Bakar Ella panggil saya Waktu itu Dia minta Saya bersama Untuk membantu Seorang rakan Yang saya percaya Sedang menyaksikan sekarang ini Zoro Fernando Ketika itu Dia menghadapi Masalah kesehatan Yang mana Dia ini seorang Pemuzik Yang istimewa Bagi saya Seorang pemuzik Yang istimewa Sebenarnya Dia gitaris saya Dululah Saya inginkan band Saya dulu Viking Dikenali Apa band Yang penyanyinya Tinggi Tapi gitaris Dia rendah Betul Kalau setakat Rendah itu Tidak apa-apa Tapi ada Tambahan betul Rendah betul Jadi Kau mau tengok Begini kali Jadi waktu itu Ketika dipanggil Oleh Abu Bakar Ella Dia cakap Boleh tidak Kau pikirkan Satu konsep Aku cakap Kita ini Membantu kawan-kawan Oke lah Aku cakap Kita buat smile Dia cakap Apa nih Smile nih Mesti ada arti Ada Apa smile nih Saya bagilah Itulah arti Smile Sabah Music Industry Legend Entertainers Oh Dia cakap Macam kau kasih Aku punya nama studio Juga dulu Sobak Bakar pernah Tanya saya dulu Aku mau buka Production Studio Tapi apa nama bagus Aku bilang pakai Nama kau lah Nama aku Bukar Ella Mena ngam Aku bilang pakai Ampal lah Wih Itu nama kampung Ampal Itu biji geta Aku bilang Ada arti itu Ampal Dia bilang apa Audio Music Production And lighting Betul juga Kau nih Dia bilang kan Tapi sumbangan Kawan-kawan Sebenarnya Pada waktu itu Kita collection Buat show Amat Zakaria Terbang daripada Kuala Lumpur Dengan belanja sendiri Betul Mat ya Betul Keinginan untuk Membantu Sahabat tadi Dan kita berjaya Collect Tidaklah banyak Tapi cukup Untuk menampung Pemberdahan Yang menelan Belanja 5 ribu Waktu itu Cukup Tapi selepas itu Selepas itu Disbanded Habis begitu saja Smile Jadi saya pikir Kemana kita Selepas ini Sebab itu Saya berbicara Bincang dengan Sudah Masli Insya Allah Seperti yang saya katakan Di peringkat awal Untuk kita lebih teratur Lebih fokus Lebih ada objektif Yang terang Saya mau daftarkan Ini Smile Sebagai satu pertubuhan Yang mana ahli-ahli Musician di Sabah ini Tanpa mengira apa pun Boleh bersama kita So nanti kita akan Jalinkan kerjasama Dengan badan-badan tertentu Mungkin dengan Aktiviti yang Berterusan kita buat Kita boleh dapat Dana dan sebagainya Atau mungkin Kepada pemuzik-pemuzik lama ini Kita boleh hidupkan Di Kota Kinabalu Misalnya Dewan Masyarakat Kota Kinabalu itu Kita boleh gunakan Kita ada kan Every month Ada ballroom Ballroom Kita panggil Musician lama Untuk berkumpul dan main Kemudian Proceednya macam mana Kita jual table Kita jalinkan Kerjasama korporat Ada banyak syarikat-syarikat Yang ada dana CSR Tapi tentunya Di peringkat sekarang Pandemik ini CSR itu memang Mungkin kurang Kerana semua pun Berhadapan dengan masalah Tapi let us Just think positive Bahwa semua ini Akan berakhir Sebab itu Tak kira di mana Anda bermula Yang penting di mana Anda berakhir Jadi untuk jawapan Balkis Saya insya Allah Smile 2 Kita akan buat Sebab hari ini You tengok Kita bermula minggu lalu Ekses 1 Sekarang ekses 2 Akan ada ekses 3 4 dan 5 Ekses itu Bermula daripada smile Smile itu harus juga Selari dengan Program ekses itu Insya Allah kita akan buat Jadi itu dari saya Dilarang Pelampau banyak bercakap Jadi saya serahkan kepada Ahmad Zakaria Untuk soalannya berikutnya Apakah Ahmad Zakaria ini Akan datang Betul ya soalnya Untuk Menyokong lagi Kalau kita adakan Smile 2 Mungkin konsep yang lebih besar Silahkan Sudah semestinya Sudah semestinya Disokong bro Alhamdulillah Sebab Program-program begini Memang Specially Macam kita ini Musician-musician Yang 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 lama Yang baru Yang sudah Nggak Diketahui Dimana Keberadaannya Melalui inilah Melalui platform ini Baik-baik Saya terus habis kesempatan Kita bukalah Untuk maybe Every one of you Of the panels Untuk satu soalan Atau pendapat Sebelum kita end Kerana kita sudah Jam 12 Sebenarnya saya ini Mau tengok bola Tapi suka hati akulah Mau tengok atau enggak Kita teruskan dulu Silahkan panggilan Carl Okey Ya Kita Banyak melahirkan Juara-juara Melalui Rancangan reality Selama ini Tapi banyak yang Tinggalan Tidak ada kesan Tidak ada Impact Macam mana kita Mau mengatasi Masalah ini Mungkin ada yang Ada pendapat Tersendiri Daripada Saudara EZ Atau moderator Atau Abang Oli sendiri Ya Itu saja Okey Mungkin yang lain Boleh unmute terus So it's an open question Siapa-siapa pun Boleh jawab Ya mungkin Ya Any one of you Aku serahkan sama kau Abang Oli Abang Oli Okey Boi Ya alright Okey Pada pandangan saya Pandangan pertama Betulnya Masalah Aduh boy Kesiannya boy ini Iya memang Tidak All right Macam suara gitar Oh ya Okey Suara piano pun ada My heart goes My heart goes to you lah boy Betul-betul Tapi Mungkin Itu cabarannya Ya boy Sudah ada sekarang ni Boy please Just to the point To the point To the point Masalah besar dia Pasal Kebanyakan dia orang Tidak stay Lama di KL Pasal dia orang Akan balik Ke Sabah Stay ada yang Banyak kerja Kerja di Sabah Jadi itu Salah satu penyebab Kurang pendedahan Ada lagi pendapat yang lain Tentang apa yang telah Diutarakan Atau jawapan ringkas Daripada boy tadi Anybody Tak ada Oke Silahkan Silahkan Oke Sebenarnya Saya mau respon Mengenai Apa ini Soalan Dan juga Kepandangan Daripada Saya berantuan pangeran tadi Iya Seperti Sabah ini Kita terlalu ramai Terlalu banyak Yang Yang apa ini Berbakat besar lah Bukan kecil lah Berbakat besar Lalu yang berbakat biasa Itu oke lah Biasa-biasa Oke lah Tapi ini berbakat Sangat besar Jadi Bagi saya Perlunya ada satu Majlis Yang Menjaga Ataupun Untuk Memastikan Orang bilang Aktiviti-aktiviti Seni music Di Sabah ini Betul-betul Dibangunkan Orang bilang Daripada Akarombi Sampailah Sampailah Ke orang bilang Penghujung dia Sekarang ini Masalah dia Tidak ada satu Badan yang Menjaga Mengambil berat Tentang Seni music Di Sabah Jadi Sekiranya kita dapat Pusatapun Mungkin Sama satu masa nanti Kita boleh Mewujudkan Majlis Music Sabah Majlis Music Sabah MMS Sabah Jadi Segala Aktiviti-aktiviti Yang berhubung Kait dengan Seni music Ini Kita dapat Bangunkan Tidak kira Seni music Modern Tradisional Contemporary Kreatif Apa semua Tapi Dibangunkan Dan juga Dijaga Dengan baik Tapi sekarang ini Masing-masing Kau-kau lah Jadi Jadi Ada halat 7 Itu yang Sang Pakat Menyedikan Dia bukan Macam Apa ini Kita ambil Apa ini Contoh Di Indonesia Maaf lah Saya Sebab Coba dulu Saya belajar di Bandung Saya nampak Indonesia Asset utama mereka Adalah seni Seni Jadi Seni itu Adalah Sebagai Daya utama Menarik Melancong Untuk Datang ke Indonesia Jadi Mereka Tatang Betul Mereka Tatang Betul Dengan orang Mewujudkan Banyak Badan-badan Yang Menjaga Industri Music Jadi Sudah sampai Masanya Rasanya Disabah ini Perlu Wujud Badan Terima kasih Betul 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 Kita Contributor Dari Sigi Turism Dan Salah Satu Elemen Dalam Turism Ini Muzik Hiburan Kebudayaan Betul Itu sangat penting Sebab itu Saya Kalau kita Diberi kuasa Atau kita Ada sedikit Sokongan Yang Kuat Saya Minta Kepada Kerajaan Yang Baru Nanti Atau Kerajaan Yang Ada Sekarang Atau Yang Baru Kalau Ada Berubahan Lantiklah Satu Menteri Yang Ada Kena Mengenai Dengan Menjaga Kementingan Alih-alih Music Atau Kesenian Disabah Ini Because The Bottom Line Is Turism The Turism Contribute Kepada Pendapatan Negara Kasar Contribute Tapi Jangan Kita Lihat Kepada Turism Kepada Industri Homestay Industri Perhotelan Dan Sebagainya Kita Lihat The Sub Yang Ada Di Bawah Itu Ada Elemen Pemuzik Pengembang Seni Budayawan Penari-penari Yang Terus Mengembangkan Kita Punya Budaya Seni Ini Sudah Wajar Banyak Kita Contribute Turism Saya Nampak Sebab Saya Menjelas Sikit Boleh Boleh Oke Apa ini Kita Ambil Satu contoh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Bermula Dengan Persatuan Kebudayaan Sabah PKS Dulu PKS Jadi Smile Ini Saya rasa Adalah Satu Orang Bilang Pemula Titik Pemula Bagi Kita Untuk Kita Mewujudkan Ataupun Mengorak Langkah Kita Untuk Mewujudkan Majelis Muzik Sabah Yang menghusus Kepada Muzik Sebab Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Dia Memang Tarian Tari 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 Yang Menghusus Kepada Perkembangan Seni Muzik Itu Pasti Belum Ada Di Sabah Baik Baik Insya Allah Saya Sudah Melihat Jauh Pendapat serial Saya Sokong Selepas Ini Mungkin Apabila Berlangsungnya Program Seperti Ini Saya Sudah Melihat Kita Panggil Mereka Yang Arif Dalam Bidang Muzik Yang Kemudian Muzik Ini Boleh Dikaitkan Dengan Pembangunan Ekonomi Misalnya Sama ada Mereka Daripada Pihak UMS Kalau Di Sabah Atau Mereka Penggiat Maksudnya Orang-orang Yang Pakar Kalau Mereka Sudi Dalam Smile Ini Would Really Love To Will Come Them Let Us Have A Good Discussion Come Out With A Concrete Idea Dan Kita Boleh Terjemahkan Ini Tapi Apa Kita Perhormat Dan A little Bit Authority Later On Apapun Yang Kita Cakap Kalau Setakat Aku Sokong Tapi Sokong Begitu Sejak Maka Kita Berakhir Sekian Dan Terima Yang Hampir Saya Terlupa Kita Di Sabah Ini Semua Alat Music Kita Masih Belum Didaftarkan Menjadi Harta Inteleks Bila-bila Masa Boleh Kena Curi Itu Satu Perkara Kedua Lagi Sekarang Ini Kita Masih Belum Ada Identity Yang Jelas Apa Yang Kita Mereka Sebenarnya Jadi Itulah Penting Wujudnya Majlis Muzik Sabah Itu Baik Terima Terima Kasih Tasri Memang Mungkin Smile Ini Boleh Jadi Vehicle Untuk Penyatuan Atau Kita Memberikan Ide-idea Yang Baik Ya Betul-betul Tahan Saya Bagi Tiga Minit Lagi Sebab We Have To Cut It Off To The End Because Semakin Kurang Kita Punya View You Why People Are Watching Euro Bukan Apa Dalam Istilah Komersial When You Go Live More Than What You Supposed To Be So Kita Tidak Mau Apa Ini Kalau Dalam Film Kung Funya Staring Mati Penghabisan Tidak Best Kita Mau Staring Hidup Stead Satu Soalan Dua Soalan Dua Saya Buka Dua Anybody Anybody Sebelum Kita Dengarkan Lagu Seterusnya Yang Terakhir Anyone Minta Maaf Cakap Apart From Bro Tasri Saya Tahu Dia Memang Banyak Bulet Ada Lagi Kalau Tidak Ada Kita Kita Mungkin Boleh Dengarkan Lagu Berikutnya Tak Ada Sudah Oke Jadi Saya Sudah Dapat Esan Daripada Anda Saya Boleh Teruskan Tapi Memang Best Terima kasih Banyak Dulu Karena Menyokong Kita Baik Berikutnya Kita Dengarkan Lagu Yang Terakhir Lagu Yang Terakhir Dalam Program Ini Tapi Akses Bukan Berakhir Disini Dengan Sokongan Yang Berpanjangan Kita Jeput Panel Yang Berterusan Jangan Lupa Saya Menghubungi Flora Santos Yang Berada Di Australia Sekarang Ini Jadi Itulah Orang Cakap Kita Sampai Beyond That Bayangkan Kalau Flora Santos Siapa Berani Australia Habis Kredit Tapi Aku Sudah Peduli Ini Suka Hati Aku Aku Mau Buat Jadi Kita Dengarkan Lagu Yang Hebat Lagu Saya Katakan Pada Produser Masli Tadi Kenapa Saya Mau Lagu Terakhir Sebab Bila Ahmad Mulai Nyanyikan Lagu Dia Punya Seni Kata Sandiwaraka Apa Cerita Selama Ini Ini bukan Sandiwara Guys This Is Sandiwara But I Can't Do It Alone We Can Do It Alone Betul We Can So Kita Memerlukan Sokongan Untuk Pihak-pihak Tentu Yang Melihat Tidak Ada Siapa Yang Mau Jadi Hero Di Sini Yang Hero Sebenarnya Yang Tidak Pernah Diangkat Adalah Seni Sabah Yang Sentiasa Memberikan Hiburan Yang Mampu Berdaya Saing Tapi Tidak Diletakkan Daya Saing Sepatutnya Betul Ya Itu Soalnya Baik Kita Dengarkan Lagu Cover Version Daripada Glenn Yang Dipersembahkan Secara Eksklusif Oleh Saudara Ahmad Zakaria Oke Dan Selepas Itu Saya Tutup Dan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Yang Sudah Bersama So Kita Dengarkan Jangan Kemana Mana Dulu Kita Masih Lagi Ada Satu Lagu Untuk Anda Dan Kita Akan Ada Salam Perpisahan Daripada Semua Yang Bersama Kita Dengarkan Bro Mazli Daripada Ahmad Zakaria Akhir Cerita Cinta Semi Semi Warga Selama Ini Setelah Sekian Lama Kita Telah Bersama Inikah Akhir Cerita Cinta Yang Selalu Aku Banggakan Di Depan Mereka Entah Dimengus Tempunikan Rasa Memang Kini Harus Aku Lewati Sepi Hariku Tanpa Dirimu Lagi Biarkan Kini Ku Berdirimu Melawan Waktumu Berlaku Untuk Batu Banggakan Tuan Ambul Di Hati Namav Ku Berdiri Terima kasih. 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 Terima kasihento. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dan I think kejayaan Ammar, Abang SZ, dalam industri musik ini harus diketengahkan kepada pihak berwajib. Sebab beliau telah kira ini bertaraf, bertaraf, apa turun bilang, apa? Berisian. Berisian. Alaman internasional juga. Dan dia harus diberi penghargaan yang sangat tinggi lah. Insya Allah. Dan takkan juga dilupakan dengan, sebab Sabah ini banyak nama-nama yang besar lah, yang otai-otai kan. Seperti Daud Abdillah, Ki Hassan, Rudi Ahmad, Ampal, Ambal Bakar El lah. Kita dikili. Ramai lagi lah yang tak kurang hebatnya lah. Itulah yang, I see the comments in the website, they should be given the title DATO tu. Wow. DATO, man. Ya, betul. Title lah, Kerajaan Sabah. They should, they should what? They should see this talent, this talented otai, legend, legend of Sabah. Ya, ya. Baik Tepu, anda setuju? Setuju, setuju. Saya sangat setuju. Setuju apa? Ya, ya. Sangat setuju. So, lastly, I would like to give credit to the president of Sabah Vasquez. Baru saya kenal lah, Mr. Cyril. Ya, you know lah kan, sebab dalam keadaan ekonomi kita ini yang tak menentu, pandemik lagi-lagi ni, tambung lagi PKP 2 minggu. So, I give, I salute to you lah, because you telah banyak membantu dan mendekat kebajikan pemuzik-pemuzik. Ya. Ya. Senisabah yang bekerja tetap lah, yang terlambat ni, orang punya, orang mencari makan ni, produk nasi ni, bagai penyanyi kan. So, you are really helping them out lah, during this pandemic. So, I salute to you. I give you a big credit. Ya, right. Mr. Cyril. Ya. Bye, bye Elvira. Okay, thank you. Thank you. Ada lagi? Thank you. Ya, ya. Sebab itu saya ulas sikit. Ya. Bukan saja untuk kita punya oldies ya, untuk orang-orang lama. Ada orang beranggapan smile ni baru siri kedua, orang lama saya dipanggil. Sebenarnya you kena fikir panjang. Sebab bila smile ni ada, yang sekarang penyanyi baru ni akan tua, mereka pun jadi orang lama. Sebab itu kita berfikir smile ni perlu diteruskan. Dan perlu ada kepelbagaian dari segi projection tetamu yang kita panggil. Betul ya. Jadi jangan, jangan worry, don't worry untuk artis-artis baru yang ada generation seterusnya. Anda akan di, insya Allah, insya Allah. Kalaupun berminat lah. Sebab ada orang tanya, boleh ikut smile ni kamu bayar kah kalau kamu panggil? Boleh menyampuk tak buat? Boleh menyampuk. Boleh, sikit lah sikit. Sikit ya? Ya. Sebab Eli mengikuti perkembangan singa-singa baru kita di Sabah ni. Memang hebat lah. Setuju. Seperti siapa tu? Ya, sangat. Setuju. Dia punya suara ni bertaraf macam penyanyi jiwa antarabangsa sudah. Oh ya, ya, ya. Saya suka orang Elika Paujin ke? Ya, ya. Saya suka orang tanya. Elika Paujin. Rosario. Rosario. Tambunan. Esther Apollonius. Mereka semua penyanyi yang sangat hebat. Ya, ya. Satu lagi penyanyi yang... Saya rasa ayahnya juga di Otay. Nama dia Donald. Saya rasa anaknya dia adalah penyanyi yang sangat hebat. Sudah mengenangi penyanyi yang sangat hebat. Donald. Donald. Dia gitaris aku dulu tu. Ya, ya. Alright, alright. His anaknya adalah penyanyi yang sangat hebat. Sudah mengenangi banyak apa ni? Tandingan lah. Banyak orang lah. Ya, ya. Saya juga melakukan penyanyi. Ya, ya. Elia. Elia. Iya. Ya, ya. Ya. So, saya rasa program ini harus mencapai ke tengah kan lah ni. Bakat-bakat yang Boko doang ni cukup kau-kau lah orang bilang. Powerful. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Teknot, oh. Brok-ee? Teknot. No worries, no worries. You see, when we plan something, it has got to be a systematic planning. Because the name that you mentioned earlier on, they are now at the, what do you call it, at the forefront. They are now at the elements. So, I'm more concerned on, kita ambil dulu yang sudah mau tenggelam ni. Okay? But yes, honestly, honestly, you give me a good ideas. Of course, Sabah tidak pernah ketinggalan. Look at the, our reality TV program of yesterday, lately. Kebanyakan pun yang menang dari Sabah. Betul ya? So, that's noted, noted. That's why I said, paling penting is, we legalize smile. We can't do much if we don't do anything about it. Betul ya? That is the most important thing. Okay, Balkis. Balkis. Thank you. Thank you. Okay, kalau, tapi kalau smile ni, kalau pun kita tonjolkan yang kita orang bilang otai semua. Tapi mungkin patut juga kita selitkan juga yang, yang penyanyi yang new-an kan? New generation lah. Jadi, supaya diorang tidak rasa ke pinggir. Betul, betul. Di dalam kita mungkin kita selitkan kan? Setuju. Supaya diorang tidak kecil hati kan? Setuju. Setuju, ya. Dan sebelum apa, sebelum lagi next panel, saya mengucapkan tahniah kepada smile, moderator, kita punya technical link, Bromazli, congratulations. Dan untuk semua panel, thank you very much ya, yang kita boleh berjumpa di Maya saja. Ya. Ya. Dan yang last but not least, Bro Ezi. Ya. Ya, ya. I wish you all the best. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa menganugerahkan kesehatan. Amin. Ya, yang baik. Supaya you boleh terus berkarya sampai bila-bila. Amin. Thank you very much ya. Okay, Balkis. You guys are welcome. Dan last but not least, of course, my nephew lah. Ya. Bro, Boy Castro. Okay, Boy. Okay. Aduh. Kalau giliran dia mesti. Okay, Boy. Please. Babe, I love you. Okay. Okay lah. Tak boleh cakap banyak sangat pasal coverage ni betul-betul buat aku angin. To be honest. But anyway, thank you very much for everything and all the best for this program lah. Itu sajalah yang mampu cakap takut. Nanti sekadar putus lagi. Okay. That's all. So, before we end, boleh tak aku tengok semua ni smile? Smile. Boleh tak? Done. Bukan lagi smile sih. Kita tawa terus. Last but not least, marilah kita berikan apresiasi yang setingginya. Dari from deep down my heart lah kan untuk semua juga ada sini. Bro Mazli, can you please come forward to this camera? Bersama kami terima kasih banyak netizen di luar sana. Kami mengalurkan semua komen-komen yang konstruktif maupun yang tidak. Kami ambil itu sebagai pembelajaran. Sebagai sesuatu untuk kami perlu lihat semula. Dan kemudian insya Allah kita akan buat post-mortem mengambil kira semua pendapat-pendapat anda. Untuk kami bangunkan kepada idea yang lebih baik. Dan yang lebih penting kita bold bergerak ke depan. Untuk merealisasikan apa yang kita mau capai. Yang sudah kita ceritakan dari tadi. Dan sebab itu untuk minggu depan kita akan bersama lagi dengan Bro Pangiran Karl Ahmad Aliuddin. Dan juga Saudara Tasri. Karena mereka adalah panel tetap. Dengan tetamu undangan yang seterusnya yaitu K Hassan. Jadi daripada teman-teman panel semua saya secara ini secara pribadi. Berterima kasih sangat-sangat. Karena anda sanggup membelanjakan internet anda. Kita meluangkan masa mungkin 3 jam sudah ini. Tidak bertegur sapa dengan istri sekejap. Atau dengan suami. Karena meluangkan masa untuk program ini. Jadi dari saya dan Mazli. Kami ucapkan terima kasih. Dan lebih penting kepada Siuk FM juga Broadcaster kita. Yang turut share kita punya program pandangan ini. Saya alulukan Broadcaster yang ada. Independent Broadcaster ada banyak. Dan dalam program seterusnya saya akan mengundang semua DJ-DJ yang beroperasi secara online. Peribadi ini. Untuk kita temu ramah. Kita bagi peluang. Supaya apabila kita membuat coverage seterusnya untuk Smile. Akan mendapat liputan yang lebih luas. Dan yang paling penting. Mudah-mudahan usaha ini akan terus dynamic. Supaya orang lain sekurang-kurangnya. Kalau tidak pun mengambil kira siapa Smile sebenarnya. Tapi lihatlah idea-idea yang kita mau panjangkan. Kita mau sampaikan. Oke. Jadi sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah melihat, menonton. Jangan lupa pada hari Ahad depan. Insya Allah kita akan bersama dengan K. Hassan. Seorang lagi legenda Sabah. Dari saya secara pribadi. Terima kasih Ahmad Zakaria. You are the jam of the music industry in Sabah. You sepatutnya kembali ke Sabah untuk memberi hidmat satu hari nanti. Insya Allah. Dan mudah-mudahan akan dikenang. Ya. Sebagai salah satu daripada Hazana Industry Music negeri ini. Amin. Amin. Kita jangan hilang lagi nama-nama berat. Jadi dari saya. Kalau ada yang salah dan silap. Itu semua kelemahan saya dan Mazli. Mazli tidak ada kena mengena pun. Kelemahan saya sendirilah. Betul ya. Kan. Jadi apapun berkata-kata itu hak saya. Tutur kata yang saya katakan itu hak orang lain. Saya boleh cakap apa saja anda mempunyai pandangan pribadi. Mau menerima atau tidak. Tapi yang jelas adalah nawaitu kita itu perlu sekata. Nawaitu yang baik itu benar-benar akan diangkat ke langit. Didengar di langit. Diturunkan dari langit. Untuk menjadi doa yang akan memakbulkan usaha dan cita-cita kita semua. Jadi untuk netizen di luar yang tidak habis-habis juga menyokong dari kami semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Happy weekend. Enjoy. Don't get stressed. Be creative menghadapi PKP yang berlangsung untuk dua minggu lagi. Let us pray. Mudah-mudahan COVID ini akan berakhir. Dan industri kita, industri seni kita akan kembali cemerlang untuk semua. Dari kami. Dari saya. Dari saya Smile. Dan juga Access. Dan juga daripada Monion Duke Production. Saudara Mazli kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Selamat malam. Terima kasih banyak. Bye semua. Bye semua. Bye semua. Bye semua. Bye semua. Terima kasih.